Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Suma. Ketiga, sambutan ketua program studi. Keempat, pembacaan sipi juri. Kelima, pengenalan sepuluh besar peserta terbaik. Keenam, presentasi peserta dan sesi tanya jawab. Ketujuh, Yesoma. Delapan, penjurian. Sembilan, pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah. Sepuluh, pemberian penghargaan. Sebelas, dokumentasi. Dua belas, penutupan. Langsung saja memasuki susunan kegiatan yang pertama, yakni pemukaan. Marilah kita buka dengan bacaan Basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himna Wijaya Kusuma. Diharapkan peserta Jum mengambil sikap sempurna dan bagi hadirin yang berada di dalam ruangan, dimohon berdiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 yang terhormat selamat menikmati 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 sejarah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan menikmati hidup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati ya selamat menikmati 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 Saling berbagi sesama Bekal armi luas Yang beratnya tantangan hidup Si rola da tola sipa tola Si rola da tola sipa tola Urdala nalar pemahaman Ajur-ajur menyatunya wiji dalam jiwa Rasa penghayatan kebersamaan Cerakan ikhtiar pengantapan dan rilek Enactening, entertaining Bumikan kegokohannya Tanjak kaki di tanah Namun dunia tetap terbalas Si rola da tola sipa tola Si rola da tola sipa tola Suri tak kenal uri suci lembutnya si rola Bersemayam diraga Tidak ada telah beraneka unsur energi Kekuatan ether Energinya Keluar Terima kasih 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 Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi presentasi dan tanya-jawab yang diakumulasi selama 25 menit, 10 menit sesi presentasi, dan 15 menit untuk sesi tanya-jawab. Langsung saja memasuki presentasi pertama kepada saudara Albert Rafael dari Universitas Etlangga, disilakan mengambil tempat. Baik, terima kasih atas semata-tanya. Saya untuk share screen. Mohon ditunggu sebenarnya ya, kan? Terima kasih atas semata-tanya. A virtual soul alone does not carry agriculture to perfection. Kita tidak akan bisa membawa sektor agrikultur menjadi sempurna hanya dengan permodalkan tanah yang subur. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dewan juri, kakak-kakak panitia, beserta seluruh peserta yang hadir dalam acara kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan essay yang berjudul IRIS, Agriculture Smart Technology, teknologi pengelolaan dan pertanian berbasis artificial intelligence dan robot drone, guna mendukung tercapainya sustainable agriculture. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan nama si Albert Rafael dari Universitas Etlangga. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh, tentunya kita harus terlebih dahulu mengenal apa isu yang kita bahas. So, what is the problem? Nah, bukan meneliti menjadi rahasia bahwa kita sedang hidup di era di mana populasi manusia terus meningkat. Nah, peningkatan populasi manusia ini sendiri membawa salah satu keuntungan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Di mana Indonesia akan menyongsong Indonesia emas 2045. Di masa 2045 kita akan mencapai bonus demografis, di mana tentu saja hal ini akan sangat menguntungkan bagi bangsa kita dari sisi perkembangan ekonomi maupun industri. Namun, bagaikan pisau bermata dua, ketumbuhan populasi manusia juga membawa berbagai dampak buruk. Salah satunya adalah isu yang kini muncul ke permukaan, yaitu isu kecukupan pangan. Nah, kecukupan pangan tentunya dilandasi dari produktivitas dari sektor agrikul tersebut sendiri. Indonesia sebagai salah satu negara agraris di mana negara agraris mengandalkan sektor pertanian sebagai salah satu penopang dari sektor perekonomiannya, tersebut saja kita sebagai generasi muda memiliki peran yang besar untuk mengembangkan sektor pertanian kita. Nah, namun di lain sisi sektor agrikul tersebut sendiri merupakan salah satu sektor yang berdampak buruk bagi lingkungan. Data dari PBB pada tahun 2022 menunjukkan bahwa setidaknya sekitar 10 juta hektare agrar hutan dihancurkan setiap tahunnya, dan 90 persen diantaranya digunakan untuk melakukan ekspansi dari sektor agrikul tersebut. Oleh karenanya, sektor agrikultur dituntut untuk berkembang dan meningkatkan produktivitasnya dengan berfokus pada proses intensifikasi ketimbang ekstensifikasi. Nah, salah satu penghambat dari tingkatan produktivitas sektor agrikultur adalah hama serangga, dan hal yang paling umum dilakukan adalah dengan menggunakan bahan kimia berupa pesticida. Nah, salah satu penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 di India menunjukkan bahwa setidaknya para petani menggunakan 5 kali lipat dosis anjuran pesticida, dan tentu saja hal ini akan sangat berdampak buruk bagi keseimbangan lingkungan. Selain itu, penggunaan pembuk kimia dalam jangka panjang juga akan merosak kesuburan tanah. So, what is the solution? Tepannya adalah teknologi. Kita sedang hidup di era di mana perkembangan IPTEC yang sangat pesat mampu menghadirkan berbagai inovasi-inovasi terbaru, dan tak terlepas di sektor agrikultur. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat izinkan kami untuk memperkenalkan IRIS, Agriculture Smart Technology. IRIS merupakan program yang menggabungkan berbagai teknologi cerdas seperti Artificial Intelligence dan Probe Drone, guna untuk melakukan pengelolaan pertanian. Dengan harapan, IRIS mampu meningkatkan produktivitas pertanian sambil tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. So, what is the features of IRIS? Pertama, Health Status. Health Status merupakan fitur yang memanfaatkan sensor yang ditanamkan di dalam tanah, yaitu Planted IRIS Sensor. Sensor ini akan bekerja dengan menggunakan metode Gildel untuk menganalisis komposisi tanah yang sesuai dengan tanaman budidaya. Nah, yang selanjutnya adalah IRIS Smart Drone. IRIS Smart Drone merupakan robot drone canggih yang terintegrasi dengan berbagai sensor seperti LIDAR, Light Detection and Ranging. Dan sensor ini akan berfungsi untuk memetakan lahan pertanian secara tiga dimensi dan akurat. Selain itu, akan terintegrasi dengan sensor IR. Sensor IR akan berfungsi untuk melakukan pemetaan proses barang hama. Nah, meskipun pada dasarnya, mas Rangga merupakan hewan berdarah dingin, namun dalam proses mereka menyerap kalor dari lingkungan, mereka dapat diteteksi oleh infrared sensor. Dan tentu saja, fitur ataupun data yang diperoleh dari fitur ini akan dimanfaatkan di fitur selanjutnya, yaitu Pest Control. Pest Control merupakan fitur yang memanfaatkan data yang diperoleh dari IRIS Smart Drone untuk melakukan dan memutuskan dosis pesticida yang sesuai. Hal ini menghindari penggunaan pesticida yang berlebihan. Last but not least, IRIS Auto Fertilizer. IRIS Auto Fertilizer menggabungkan berbagai teknologi canggih seperti Artificial Intelligence dan berbagai sensor-sensor terkait seperti Planted IRIS Sensor dan sensor yang ditanamkan pada IRIS Smart Drone. Nah, fungsi dari fitur ini adalah memutuskan besaran dosis dari pupuk kimia yang akan digunakan. Dan tentu saja, fitur ini diharapkan mampu untuk mencegah penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. So, what is the top notch? Apanya adalah efektivitas dan efisiensi? Pastinya. Kemudian, implementasi dari konsep smart farming itu sendiri. Nah, kenapa IRIS ini harus hadir? IRIS ini hadir karena keinginan generasi muda untuk meningkatkan perekonomian dengan berfokus pada perkembangan sektor agrikultur. Mengingat bahwa Indonesia adalah negara agraris yang bertumpu pada sektor agrikultur. Kemudian, bagaimana kita berkontribusi? Jawabannya adalah dengan mengembangkan inovasi teknologi pertanian. Dan apa hasil dari keinginan ini? Jawabannya adalah dengan meningkatkan teknologi drone untuk melakukan pengelolaan sektor pertanian dengan sistem autonomus. Tapi pastinya, program ini tidak akan dapat tercipta tanpa sinergi dari berbagai pihak. Generasi muda dipilih sebagai penggerak program dikarenakan generasi muda memiliki pemahaman yang cukup lebih luas terkait teknologi masa kini. Namun, para ahli IT, penggerak sektor pertanian, dan para stakeholder memegang kunci yang sangat penting bagi terwujudnya program ini. Nah, program IRS diharapkan mampu untuk mengurangi penggunaan bahan kimia, serta meningkatkan produktivitas dari sektor pertanian kita. Namun, tentu saja setiap program akan memiliki sebuah kelemahan. Salah satunya dari IRS ini adalah masih berupa sebuah konsep. Selain itu, biaya implementasi masih cukup mahal menjadi penghambat implementasi dari program ini. Tapi kami yakin, melalui kinerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, program ini akan dapat terwujud untuk mewujudkan sustainable agriculture. Nah, untuk analisis SWOT-nya, tentu saja program ini sudah tertebak keunggulannya. Sistem yang berjalan secara otomatis, integrasi AI, serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi dalam sektor pertanian. Kemudian, untuk kelemahannya, teknologi ini masih terbilang baru, sehingga memungkinkan terjadinya buk. Kemudian, inisiasi program yang cukup mahal. Nah, apa saja kesempatannya bagi program ini untuk terus berkembang? Jawabannya adalah potensi Indonesia yang luar biasa di bidang agrikultur. Kemudian, rencana pembangunan Indonesia yang berfokus pada bidang pertanian dalam jangka menengah. Namun, ada beberapa ancaman dalam program ini. Salah satunya adalah implementasi program yang akan kurang efektif tanpa disertai program line consolidation. Kemudian, sulit diterimanya teknologi canggih karena keenggaraan para penggerak sektor pertanian untuk merubah teknologi konvensional. So, what is all about? Teman-teman, populasi penduduk menuntut peningkatan produktivitas dari sektor agrikultur. Nah, melalui pemanfaatan teknologi cerdas, kami menghadirkan program IRS, di mana IRS ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, sekian presentasi dari kami, IRS with technology, we save the world. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Mas, saya tertarik banget nih, Mas, sama ide-ide yang Anda ini yang luar biasa ya. Mungkin waktu zaman Mas belum lahir, ada program pemerintah yang namanya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian untuk peningkatan pola, untuk peningkatan produktivitas pertanian. Jadi, ini program yang sangat bagus pada zaman era Presiden Soeharto untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia. Lakukanlah program intensifikasi yaitu dengan meningkatkan dari sisi teknikal pertaniannya, juga ekstensifikasi yaitu perluasan lahan salah satunya. Nah, Mas, ini kan masalah, kalau kita ngomong masalah pangan, ini menyangkut masalah perut. Masalah perut. Kalau masalah perut ini, orang kalau nggak tercukupi, bisa terjadi chaos, bahkan bisa terjadi peperangan. Dan ide untuk penggunaan teknologi sebenarnya sangat bagus ya. Hanya satu sih pertanyaan saya, Mas. Kalau menurut Anda nih, oh sorry, ini kan untuk mengontrol hama. Dan mungkin jaman-jaman sekarang, mungkin jaman-jaman Mas saat ini juga mungkin Mas mengenal istilah tanaman hidroponik, maksudnya tanaman organik yang ditanam tanpa menggunakan pesticida. Dan itu kualitasnya sangat bagus. Namun, belum banyak petani yang melaksanakannya. Kenapa? Karena dari sisi produktivitas, dia tidak terlalu cepat. Atau tidak terlalu kualitas, tidak terlalu gimana. Jadi, dari sisi peningkatan produktivitas mungkin agak lebih lama. Nah, ini Mas pertanyaan saya yang satu aja nih ya. Apakah dengan sistem yang ada ini, ide ini, apakah tidak akan membentrok sama pola hidup masyarakat sekarang yang sudah sangat sadar terhadap pentingnya tanah pangan yang sehat. Dan apakah dengan ini, kalau misalkan diimplementasikan di masyarakat atau di petani, apakah dari sisi ikan produksi pertaniannya atau pangannya ini bisa terjamin kualitasnya dan bisa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat di dunia. Karena sekarang aja jumlah penduduk bumi sudah hampir 3 triliun ya. India sudah melebihi, jumlah penduduknya sudah melebihi dari Cina. Indonesia mungkin masih terkontrol ya, pasti 3, masih terkontrol jumlah penduduknya. Tapi kalau dalam 5 tahun ke depan, jumlah penduduk atau angka kelahiran semakin tinggi, apakah ini bisa, tetap bisa digunakan untuk dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Pak. Mohon izin untuk menjawab. Yang pertama, bagaimana program ini masih sesuai dengan ide-ide masa kini yang berkaitan dengan pangan sehat. Oke, tentunya sudah jelas bahwa program ini menghindari penggunaan bahan kimia berlebihan dalam sektor pertanian. Seperti yang kita ketahui bahwa penggunaan pesticida maupun pupuk kimia yang berlebihan juga akan berdampak buruk bagi kesehatan manusia. Nah, oleh karena itu, program ini sendiri hadir untuk mengurangi penggunaan-penggunaan bahan kimia tersebut. Namun, ketika kita membicarakan tanpa menggunakan bahan kimia sama sekali atau bisa dikatakan sebagai organik, hal ini menjadi sebuah konsep yang mungkin sangat bagus, tapi masih kurang bisa diimplementasikan secara baik dikarenakan produktivitas yang masih cukup rendah. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mengambil jalan tengahnya adalah dengan mengurangi penggunaan bahan kimia dan ini juga akan dapat menjaga kesehatan manusia itu sendiri. Untuk pertanyaan kedua, mengenai kualitas dan bagaimana program ini masih dapat berjalan dalam 5 atau 10 tahun ke depan, tentunya program ini mampu untuk bersaing dalam pasar global. Kenapa? Karena tentu saja program ini menggunakan teknologi terbaru seperti artificial intelligence dan berbagai teknologi-teknologi lainnya di mana keunggulan dari program ini adalah kemudahan untuk mengakses, untuk melakukan dan mengoperasikannya. Dan tentu saja ini akan memberikan keinginan-keinginan baru dari para penggerak sektor pertanyaan untuk menggunakan program ini. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Mungkin satu lagi, Mas. Mas ada waktu ya. Mohon maaf, Pak. Waktu sudah habis. Oh, ya. Terima kasih. Baik, selamat siang. Sama pagi, Mas Albert. Selamat pagi. Saya langsung mau tanya tiga pertanyaan aja, tapi langsung dijawab aja. Yang pertama, isu yang menarik tadi dari latar belakang, ada isu Indonesia emas 2045, adanya bonus demografi. Tolong kasih jabarin lagi deh, semenit lagi. Apa untungnya buat Indonesia, sama untungnya buat generasi-generasi Anda deh, Mas Albert, terkait penelitian tentang, saya lihat fokusnya di pertanian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Jadi, Indonesia emas 2045 atau, ini akan bersamaan dengan bonus demografis Indonesia pada 2045. Dan Indonesia emas 2045 sendiri merupakan sebuah program pemerintah Indonesia di mana diharapkan generasi-generasi yang ada pada tahun 2045 memiliki kualitas yang dapat merasai secara internasional. Nah, sedangkan bonus demografis sendiri adalah kondisi di mana ketika komponen masyarakat Indonesia mayoritas diisi oleh masyarakat dengan usia produktif. Keuntungannya apa? Tentu saja keuntungannya adalah di sektor sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini sendiri akan berefek secara langsung bagi pertumbuhan ekonomi bangsa kita Indonesia. Namun, tanpa perkembangan yang baik, tanpa kesiapan yang baik, kondisi bonus demografis ini bagaikan pisau bermata dua. Dikarenakan, tentu saja dengan bonus demografis, masyarakat dengan usia produktif akan sangat banyak. Sedangkan lapangan pekerjaan, seperti yang kita ketahui, sehingga saat ini akan semakin menurut kami juga dikenalkan oleh teknologi. Nah, oleh karena itu, selain dari sektor ekonomi, kita juga perlu melihat bahwa populasi Indonesia masih akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Nah, program ini sendiri hadir untuk menjaga suplai pangan di Indonesia tetap stabil di tengah peningkatan populasi manusia. Seperti yang kita ketahui, baru-baru ini Indonesia sendiri sudah mencapai swasembada beras, dan itu merupakan pencapaian sungguh luar biasa. Dan oleh karena itu, kita harus terus mengembangkan potensi-potensi agrikultur ini dengan menggunakan teknologi masa kini. Terima kasih, Pak. Ini jawaban saya. Baik. Mas Albert, yakin nggak? Seberapa yakin nggak? Pada saat Indonesia emas nanti, di mana usia produktif kita itu yang terbesar, mayoritas, ada yang banyak nggak yang akan turun ke sektor pertanian ini? Nah, terus nanti dua mata pisaunya seperti Mas Albert tadi bilang, kalau dihadirin sama IOT-IOT seperti ini, kira-kira bakal lebih banyak atau bakal lebih sedikit yang turun ke sektor pertanian? Silahkan. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Mohon izin untuk menjawab. Jadi, bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana para generasi muda ini mau untuk turun ke sektor agrikultur? Karena seperti yang kita lihat saat ini, tren-tren saat ini kan menunjukkan bahwa generasi muda itu cenderung ingin untuk berkontribusi di sektor industri. Dan justru malah menyingkirkan sektor agrikultur sebagai pilihan pekerjaannya. Dan tentu saja ini membutuhkan sinergi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran para generasi muda untuk terjun dalam dunia pertanian. Nah, untuk pertanyaan kedua, apakah dengan teknologi kita bisa meningkatkan kontribusi para generasi muda di sektor pertanian? Jawabannya adalah mungkin. Karena kita tahu bahwa teknologi sendiri juga dapat menggantikan tenaga manusia. Namun, pengembangan-pengembangan teknologi sendiri juga akan memanfaatkan sumber daya manusia. Dimana tentu saja secara tidak langsung, para generasi muda akan berkontribusi secara aktif dalam pengembangan sektor agrikultur. Sekian jawaban dari saya, Pak. Baik, jadi Mas Albert nanti kalau misalnya di sektor pertanian ini sudah banyak IoT-nya, banyak pakai drone, banyak pakai sensor, dan segala macam. Mas Albert mau ya turun-turun ke sawah, ke panas-panasan ya. untuk meningkatkan sektor pertanian kita. Tentu saja, Pak. Karena saya sendiri juga memiliki keinginan untuk berkontribusi secara aktif bagi pembangunan Indonesia. Siap. Siap, terima kasih. Cukup dari saya. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Mas Albert. Selamat siang, Bu. Masih kuat ya jawab pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Oke. Nah, di sini apa itu namanya, ini masih berupa rencana ya? Ini belum diaplikasikan, aplikasinya? Masih berupa konsep, Bu. Masih berupa konsep. Oke. Nah, ini apakah bisa jika nanti aplikasi ini diterapkan kepada lahan pertanian yang tidak subur atau mungkin lahan pertanian yang baru dibuka sebagai lahan pertanian? Jadi, apa itu namanya? Mungkin di daerah pedalaman Kalimantan atau di daerah Papua, itu apakah bisa aplikasi ini menangkap yang tadi dijelaskan dalam aplikasi seperti tanah subur, pesticida, dan lain sebagainya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Aku mohon diizinkan untuk menjawab. Jadi, apakah bisa diimplementasikan di pertanian-pertanian yang baru atau lahan-lahan yang kurang subur? Nah, tentu saja bisa. Karena yang pertama, tadi sudah terintegrasi dengan Planted Aero Sensor, di mana sensor ini dapat menganalisis komposisi tanah secara akurat. Di mana tentu saja sistem AI akan bekerja untuk menyesuaikan komposisi tanah yang sesuai bagi tanaman budidaya. Nah, melalui dengan kita tahu bahwa komposisi tanah seperti ini, kita dapat menggunakan berbagai metode pertanian lain untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian, apakah bisa diimplementasikan di daerah pedalaman-pedalaman? Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah tidak ada sinyal. Nah, sedangkan ini adalah teknologi yang sangat baru. Jawabannya adalah bisa, Bu. Karena teknologi ini juga akan memanfaatkan sistem local network, di mana cloud system akan berbasis pada daerah-daerah tertentu tanpa menggunakan sinyal atau satelit. Sehingga program ini masih dapat berjalan secara efektif meskipun di daerah pedalaman. Oke. Jika nanti rencana ke depannya akan diimplementasikan, mungkin kan melalui di hak patentkan atau di HG ya. Nah, itu untuk pemasarannya ke masyarakat atau apa namanya edukasinya ke para petani. Itu bagaimana caranya apakah ada menarik stakeholder atau menarik pemuda masyarakat sekitar atau forum pertanian atau asosiasi petani apa bagaimana? Baik, terima kasih sepertanyaannya. Jadi, bagaimana kita mempromosikan program ini? Bagaimana supaya program ini bisa tercipta dan terimplementasikan secara luas? Jawabannya adalah dengan lakukan promosi. Nah, tentu saja dengan menggandeng stakeholder-stakeholder terkait. Seluruh komponen masyarakat, terutama generasi muda, memiliki kontribusi dan kunci yang sangat besar bagi kesuksesan program ini. Nah, selain itu seperti yang Ibu bilang bahwa kita akan berkontribusi dengan komunitas-komunitas petani di wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Dan kami yakin bahwa program ini dapat terimplementasi dengan baik. Ya, sudah. Harapan saya semudah program ini terimplementasi karena untuk mengangkat sektor pertanian dan sektor lain yang bisa mengikat di dalam pertanian. Ya, oke. Terima kasih. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih kepada para jiri dan juga Albert Rafael atas presentasinya. Selanjutnya adalah sesi presentasi serta kedua yaitu kepada saudara Sipian Abdullah dari Universitas Negeri Surabaya. Silahkan mengambil tempat. Kepada Sipian Abdullah waktu dimulai dari presentasi sesekin terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, apakah sudah masuk untuk serting sendiri? Oke, baik. selamat menikmati. yang mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Dewan Juri Melayan Final presentasi essay competition dan teman-teman inovator muda yang saya banggakan. Ibarat kata tak kenal makata akrab perkenalkan saya Sipian dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya yang mana di sini akan membahas terkait dengan sektor budaya perikanan dengan inovasi yang dibawakan adalah Digivis. Fis Agil Buktu Teknologi melalui bingkai kemitraan pada sektor budaya perikanan yang talwar untuk membentuk sistem lantai pasok yang kokoh. Oke, Indonesia memiliki potensi besar dalam bidang ekonomi maritim dalam upaya mendukung terkujudnya SDKS di mana sektor perikanan berhubungan erat dengan pilar kedua dalam dimensi SDKS yaitu pilar pembangunan ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi. Di sisi lain, pilar ke satu yaitu pembangunan sosial akan terkena efek dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri secara tidak langsung. yakni terkait dengan pemenuhan pangan serta kehidupan sehat dan sejahtera di masyarakat. Hal ini diperkuat dengan dukungan pemerintah dalam kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis belu ekonomi. Khususnya poin ketiga yakni pengembangan perikanan budaya berkelanjutan di laut di pesisir dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal. Sehingga dari kedua pilar tersebut terwujud suatu konsep berupa social entrepreneurship yakni bisnis berbasis kesejahteraan masyarakat sekitar. Baik Bapak-Ibu lebih mengenal di bidang perikanan kita telisik dari data tingkat konsumsi ikan di Indonesia Bapak-Ibu. Menurut dari Badan Rusaha Statistika atau BPS tingkat konsumsi ikan di Indonesia pada tahun 2001 mencapai 55,34 kg per kapita atau rata-rata itu sebesar 13 juta ton per tahunnya. Namun demikian apakah tingkat konsumsi ikan telah selinir dengan tingkat produksinya? Baik, mari kita lihat grafik selanjutnya. Pada tingkat produksi ikan di Indonesia menurut data dari BPS tahun 2021 mencapai 14,64 juta ton. Apabila diteliti bersama terlihat di tahun 2018 terjadi penurunan produksi di Indonesia. Dan hal ini terus berlanjut hingga tahun 2021 Bapak-Ibu. Nah, sebetulnya apa sih yang menyebabkan penurunan tingkat produksi tersebut dapat terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita lakukan observasi di daerah Bapak-Ibu tepatnya di Kabupaten Blitar dengan beberapa titik perseban budaya di sana sebanyak 26 tempat kali ini baik memijahan pembesaran dan juga pembibitan dengan tingkat produksi sebanyak 17,800 ton itu dari BPS data dari BPS tahun 2021 sehingga kita temui di sana ada beberapa problematika yang terjadi yang pertama adalah tingkat ketersediaan obat yang sesuai sulit didapatkan dengan beragam penyakit yang dimiliki oleh ikan sulit dapat dan apabila mudah untuk didapat itu masih harus didapatkan dari luar kota kemudian keterbatasan pakan bermutu dengan harga yang terjangkau itu adalah problematika yang kedua dan yang tiga adalah keterbatasnya persediaan yang berkualitas serta penjualan hasil panen yang dibeli tunggulak jauh di harga wajar disitu dari problematika problematika yang ditemui di lapangan secara langsung juga didukung oleh data yang dimiliki oleh KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan disitu ada tujuh problematika yang terjadi ternyata juga disana itu mencakup terkait dengan bibit pakan obat dan juga proses penjualan seperti itu oleh karena itu dari problematika tersebut dengan bangga kami bersama-sama di otak di bibis agrikultur teknologi melalui bingkai kemitraan pada sekretar budaya perikanan air tawar untuk membentuk suatu sistem menantik pasok yang kokoh dengan konsep perikanan kemitraan yang diusung untuk menjalin kerjasama dengan mitra bibit mitra pakan mitra obat dan juga mitra pemborong secara mudahnya akan saya jelaskan konsepnya pada ilustrasi tersebut untuk para mitra akan mengirimkan bibit pakan dan obat ke petani ikan yang selanjutnya tugas dari petani ikan adalah bertanggung jawab selama proses budaya berlangsung nah ketika masa panen telah tiba maka pemborong akan datang untuk melakukan pembobotan dan mengirimkan transaksinya ke pihak digifis untuk dikelola sebelum dibagi keuntungannya ke masing-masing mitra dan petani ikan nah terkait dengan tampilan aplikasi dapat dilihat di sini bapak ibu dimana terdapat menu login datensi apabila pengguna berhasil mendaftarkan akun maka akan muncul tampilan awal beranda seperti desain paling kanan kemudian untuk fitur unggulannya ada empat yakni pemodalan proyek riwayat dan terakhir adalah tips and trick aplikasi digifis memiliki fitur pemodalan dimana nantinya petani akan mengisi beberapa data mirip seperti pengajuan proposal seperti itu setelah data terengkapi maka pihak digifis akan melakukan verifikasi pengajuan dan observasi di lapangan secara langsung apabila dinilai layak maka pihak dari digifis akan mengajukan penawaran kepada semua mitra untuk mengirimkan bibit pakan obat dan seterusnya kepada petani ikan kemudian juga ada menu proyek yang difungsikan agar petani ikan dapat mengirimkan laporan perkembangan ikan setiap bulannya seperti jumlah ikan yang mati kemudian jumlah konsumsi pakan dokumentasi selama budaya dan lain-lain memantau proses perkembangan budaya ikan selainnya pada menu riwayat yang dapat menampilkan riwayat proyek mulai dari proyek yang sedang berjalan sudah selesai hingga yang sudah mendapat pencairan dana berikutnya ada juga menu tips and tricks seputar budaya perikanan kemudian ada menu mitra yang mengokomodir pelaku bisnis untuk mendaftar menjadi mitra di dalam bidang berikut adalah bagian keuntungan apabila telah diambil di masa panen para tengkula nanti akan mengirimkan dananya ke pihak dikivis dan dikivis akan melola dana tersebut kita misalkan saja disini dari dikivis mendapat keuntungan sebesar 5% dan kita misalkan juga hasil penjualan ikan sebesar 108,33 juta disini terlihat biaya pakan biaya bibit dan obat misalkan 72 juta 24,2 juta dan 1 juta apabila keseluruhan itu sebesar 97 sekian yang nantinya menjadi model para mitra yang diberikan kepada petani ikan yaitu berupa pakan bibit dan obat secara langsung kemudian nantinya apabila keuntungan tersebut dibagi maka para mitra akan mendapat keuntungan yang sama sesuai dengan model yang diberikan kemudian dari petani ikan ada sekitar 6,6 juta dan di dikivis sendiri ada sekitar 5,4 juta keuntungan dalam setiap periode budaya perikanan dan 1 petani ikan nah oleh karena itu kita susun strategi imunasi dari dikivis sendiri yang pertama adalah nantinya ada 4 tahapan di sana tahap persiapan kami menganalisa kondisi lingkungan dan kebutuhan fungsional usaha untuk merancang konsep teknologi dikivis dalam menemukan pembunuhan kebutuhan petani ikan selanjutnya adalah pelaksanaan yang akan mengumpulkan sumber daya utama dari bisnis yakni menjalin kerjasama dengan mitra di sisi lain sebagai pengembang kami akan melakukan pembuatan platform digital dikivis dan juga lingkup basis data yang diperlukan kemudian tahap berikutnya adalah dicoba untuk validasi fungsi dari platform digital seperti penambahan kemitraan pakan kemudian pembagian dikivis pembagian mitra ikan serta peningkatan jumlah mitra selanjutnya akan dilaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha dibantu oleh stakeholder terkait hal ini dilakukan agar para pengguna dapat memahami pengimplementasian dikivis di lain sisi kami sebagai pengembang akan melakukan strategi peluasan branding melalui performa online serta pelaksanaan sosialisasi ke daerah yang berpotensi sehingga tempat sasaran kemudian kami akan melakukan evaluasi terhadap implementasi dikivis serta pengembangannya monitoring dilakukan secara berkala agar dikivis dengan menambah fitur yang belum mengakomodir permasalahan baru di masa mendatang oke kesimpulan yang didapat dari sini oke kesimpulan dari sini dan hadiran terhormat dapat kami sampaikan bahwa dalam pengembangannya dikivis merupakan sebuah digital platform yang membukakan dua konsep digital yaitu kemintaan dan keuangan kedua konsep tersebut dihadirkan untuk membantu permasalahan para petani ikan saat ini permasalahan tersebut terkait dengan masalah pengunuhan bibit obat dan petani ikan hingga ke pemasarannya terkait dengan minimnya modal para petani ikan adanya konsep kemitraan dalam dilipis akan membantu petani ikan dengan konsep yang saling menguntungkan secara manajerial dan juga operasional dari hulu ke hilir sehingga terbantu suatu sistem rantai pangso yang kuat di sektor bedaya perikanan dan dalam menguasai bangsa-pangsa aplikasi yang kami canangkan adalah wujud dari upaya kami meningkatkan pemanfaatkan kayaan alam yang dimiliki oleh bangsa dan negara kita karena sejatinya Indonesia tidak terdiri dari batas kita tapi gerak dan peran besar penguda sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selanjutnya di sisi yang menjawab selama lima menit pada setiap diri dimulai dari Bapak Paul dinepikkan oleh Pak Nail dan yang terakhir dinepikkan oleh Gerenza selamat pagi Mas Siftian saya ini kan sebenarnya idenya Mas ini kan mungkin melihat dari sisi yang tradisional merubah jadi sisi digital dan kalau kita berbicara supply chain berarti kita melihat dari sisi dari ulu ke hilir namatkan ini dari sumbernya itu adalah kolam ikannya sampai ke pemasaran atau sampai ke konsumen apa yang membedakan kalau kita tidak bicara kita tidak bicara digital non-digital apa yang membedakan proses antara secara manual dengan digivis ini itu pertama kedua kalau kita berbicara supply chain berarti kita kan meminimalkan mengefisiensikan biaya supaya hasil yang didapatkan oleh petani atau petani ikan itu bisa optimal kalau saya lihat dari pemaparan Mas ini kan nanti ada pemodal dan model itu pasti akan memunculkan bunga atau interest yang akan membagikan keuangan para petani gimana digivis ini bisa mengefisiasikan biaya sehingga hasilnya bisa optimal terhadap petani itu sendiri terima kasih oke baik terima kasih jadi kiranya apabila kita komparasi dengan konvensional juga yang sekarang atau secara modern yang disampaikan inovasi tadi itu dengan konsep yang sama terkait dengan hulu kehilir petani nanti butuh pakan obat dan bibit serta pemasarannya masih sama dalam kode percala mengenai apa namanya dari hulu kehilir namun kiranya disini mengakomodir konsep kemitraan dimana tugas dari masing-masing mitra adalah memenuhi kebutuhan pembudaya ikan nantinya berupa kebutuhan bibit obat dan pakan yang dimaksud disini bukan pada investasi keuangannya namun dalam bentuk wujud secara nyata berupa pakan ikan kemudian obat secara langsung dan juga apa namanya pemasaran ketika penjualan disitu nanti ada tugas yang perlu dilakukan oleh masing-masing mitra jadi kayak mitra bibit nanti berlakukan tugas untuk menyediakan bibit kemudian pakan berlakukan penyediaan pakan oleh budaya perikanan serta para petani ikan bertugas untuk menjaga budaya dan juga apa namanya lebih ke arah bagaimana untuk membudayakan ikan tersebut dapat tumbuh sampai masa panen telah tiba dan ketika masa panen telah tiba nantinya para pemborong akan datang pada pembudaya ikan untuk melakukan pemobotan di sana dan melakukan transfer dana ke pihak di situ jadi kiranya apabila kita komparasi di sana karena memang kalau kita lihat di lapangan secara langsung karena memang betul saya dari fakultas teknik namun saya bekerja di bidang perikanan dan juga peternakan jadi mengetahui problematika ketika pemasaran terjadi di para petani ikan di sana jadi ketika pemasaran itu bapak jadi para pemborong atau para pembeli kadang-kadang itu melakukan pembelian yang tidak sesuai dengan harga yang wajar misal para pemborong nantinya itu membeli di harga wajar di bawah harga wajar di selain juga membeli dalam bentuk hutang juga pernah dilakukan di sana oleh karena itu dengan pengawasan kemitraan seperti ini para pemborong nanti harus join di kemitraan di vis yang nantinya ada proposal di sana dan MOU di sana misalkan dalam satu periode panen itu didapati 100 ton hasil misalnya 100 ton hasil dengan harga setiap kilogram sudah di dalam MOU 16.000 rupiah jadi disitu sudah terpatok di sana sebesar 16.000 dikalikan 1 ton nantinya keuntungan sebut harus dikirimkan kepada di vis dan dikelola terlebih dahulu jadi menjaga masalah-masalah yang menyangkut dengan bidang perikanan diselesaikan dengan mitra kemitraan seperti itu baik waktu sisa satu menit apakah ada lagi yang ditanyakan sudah baik selanjutnya kita dilansikan oleh Bapak Nani selamat ya saya kebetulan dapat kesempatan membaca mereview esenya mahasisitian juga saya saya harus apresiasi juga bahwa ini mulai dari data pendukung dan background dan semua tujuan penelitian itu lengkap lah menurut saya jadi saya memberikan semangat untuk dilanjutkan karena ini masih banyak yang harus di perdalam lagi jadi pertanyaannya Pak Paul juga sepertinya menurut saya belum terjawab sepenuhnya ini berkaitan sama sistem rantai pasok kita kan harus ngomong tadi lokasi penelitian sudah spesifik di kabupaten berita di kecamatan apa di durahan apa itu kan karakteristik masyarakatnya di sana harus dimasukkan dalam penelitian kesulitannya mereka problemnya selama ini apa nih selain cuma harga beli tengkulak yang tidak wajar apa apakah kondisi airnya bagaimana belum disebut nanti bimbingan teknisnya kalau saya masuk sejarah teknis harus bimbingan konsultasi selama pembudidaya itu kan itu yang paling penting semestinya kita kan pendanaan ini ada semestinya pendanaan ada rantai pasok itu selalu ada tinggal harus dijaga seminimal mungkin supaya tidak over cost kalau tidak over cost itu nanti harga belinya itu menjadi wajar karena masih untung juga nah itu untuk mengatasi itu gimana apakah ada konsultasi ataukah ada berapa persen tanggung jawab yang harus dipegang terhadap kita ngomong keuntungan kalau gagal gimana silakan maksudnya oke baik terima kasih bapak jadi ada disana ada mou yang perlu disampaikan dan juga disepakati oleh masing-masing mitra disana sebenarnya di dalam mou sendiri juga harus mengakomotir masalah-masalah dan kemungkinan kemungkinan itu terjadi misalnya pada kerugian yang terjadi apabila gagal panen atau penurunan apa namanya harga penjualan ikan di pasar misalnya juga berpengaruh nyata terhadap proses supply chain management nantinya juga jadi untuk mou sendiri nantinya ada berapa toleransi apabila hasil panen itu masih di bawah apabila masih netral atau standar hasil panen yang diperlukan itu untuk apa namanya para digifis nantinya akan menanggung perugian dari hal tersebut apabila nantinya terkait dengan hasil panen sudah tidak sesuai dengan harga yang wajar dari hasil panen yang wajar maka akan ditanggung oleh para petani ikan itu sendiri untuk bertanggung jawab terhadap proses pembudayaan itu yang sebelumnya bagaimana sih kok bisa sampai panen tersebut gagal misalnya jadi oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut dapat terjadi juga kita lakukan tips and strict dan juga pengawasan di sana setiap beberapa bulan karena memang keuntungan di WIS tadi ada sekitar 5,5 juta per periode panen disitu juga digunakan untuk memberikan pengawasan kepada para petani ikan secara langsung setiap bulannya ada problematika apa sih di sana ada apa namanya tantangan apa sih di sana nantinya akan diakomodir solusi-solusi yang diperlukan dan juga berkonsultasi dengan mitra untuk menyelesaikan problematika yang terjadi di sana sehingga panen yang dikhususkan tersebut dapat diatasi dan dapat menjadi hasil panen yang cukup melimpah nantinya baik selanjutnya mas Sityan kenapa kok pada output terakhirnya tetap harus ke para tempula kenapa kok enggak bikin aja sekalian di CV sini rantai pemaharannya ke pasar atau ke end user langsung bahkan ke rumah-rumah kalau perlu kenapa enggak gitu aja oke baik apabila kita langsung ke dalam pasar kemudian para apa namanya para rumah-rumah di sana itu adalah salah satu contoh beberapa industri yang cukup sulit untuk mengaplikasikan hasil berjabat terjadi apabila kita dalam konsep panen yang cukup besar apa namanya produksinya kemudian kita jual ke rumah-rumah itu kalau di dalam supply chain management akan berpengaruh nyata terhadap pengeluaran transportasi yang begitu besar nantinya jadi kita akomodir dari kemitraan Tengkula untuk join kepada kemitraan nantinya tugas dari tempat sebut juga akan menjual ke pasar tersebut seperti itu Bapak ada yang perlu diambahkan ya selamat selamat pagi menuju siang ya mas ini tadi perikanan untuk air tawar iya iya betul ibu apa saya coba klasifikasikan apa ada perikanan selain untuk di air tawar mungkin ada lagi untuk budidaya itu ada ada di air tawar dan juga di air laut budidaya berarti ini juga akan diterapkan kepada para petani untuk perikanan air laut atau hanya khusus pada air tawar saja baik untuk kali ini kami masih fokuskan pada air tawar karena memang disitu kita masukkan data apa namanya observasi di lapangan secara langsung dan masih kita lakukan observasi di air tawar atau di daratan seperti itu ibu terus untuk terkait dengan pendanaan keuangan ini apakah melibatkan kooperasi ataukah melibatkan bank yang sifatnya BPD BPR ataupun bank swasta atau bagaimana untuk keuangan ini rencananya oke terkait dengan keuangan kita basis pada terlebih dahulu di dalam operasional awal dari sistem divis karena memang sistem divis nanti juga ada managerial di sana bagian pengelolaan di sana juga akan mengeluarkan dana akan kita kepada perbankan terlebih dahulu dalam awal-awal dalam konsep kemitraan tersebut ini berarti masih berupa konsep belum diaplikasikan secara real saat ini aplikasi ini apa sudah untuk saat ini masih dalam bentuk prototipe aplikasi prototipnya sudah ada tinggal kita lakukan sosialisasi lebih bagaimana efektivitas nantinya ketika menggunakan aplikasi ini di para petani ikan nantinya apakah anda yakin nanti jika ini diaplikasikan ini akan benar-benar bisa meningkatkan produksi ikan air tawar dan apakah bisa bersaing dengan mungkin ada import ikan air tawar masuk ke Indonesia itu apakah bisa bersaing dengan kondisi outputnya ikan dalam negeri dengan luar negeri yang di import ke Indonesia oke baik mohon izin menjawab jadi kiranya disini kalau kita berbicara mengenai apa namanya hasil nantinya seperti apa efektivitasnya seperti apa kita kan gak bisa berbicara mengenai hanya membayangkan aja jadi kita ambil contoh sistem kemitraan yang ada di peternakan itu juga memiliki sistem yang sama berupa kemitraan namun masih dalam kemitraan pakan saja disitu jadi dalam kemitraan pakan disitu dapat meningkatkan produksi ayam broiler di Indonesia seperti itu kemarin di pekerjaan saya memang join di kemitraan ayam broiler disitu tingkat produksi bagi para peternak yang bersifat mandiri maupun kemitraan karena memang data kemudian model kemudian supply-nya benar-benar didukung oleh kemitraan ketika hasil panen telah tiba itu masih lebih terjamin pada sistem kemitraan di sektor peternakan jadi dapat kita implementasikan pada perikanan nantinya dengan problem yang ada kita sesuaikan dengan problem tersebut oke setuju tidak kalau para petani ikan itu biasanya kan mereka pada masyarakat menengah dan juga mungkin di bawah nah itu bagaimana menyiasati agar mereka itu mau berkontribusi menggunakan aplikasi digifis dan mereka itu kan juga mungkin kan untuk pendanaan yang terkait dengan pinjaman berarti ya tingkat kebocorannya bagaimana jika nanti ada kegagalan panen sehingga ada kegagalan bayar pinjaman jika memang ditetapkan bunga karena berat loh kalau memang harus pinjam dengan ditetapkan bunga bagi para petani dan peternak ikan baik jadi target kemitraan yang kita usung nantinya akan kita target bagi para petani ikan yang sudah berjalan untuk operasional budaya perikan terlebih dahulu karena disana apabila perikanan sudah berjalan maka cukup kuat untuk fondasi dalam budaya nantinya kemudian iya bagaimana untuk pertanyaannya tadi ibu iya 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 maksudnya pertanyaan saya diulangi iya yang awal oh yang awal nah kan tadi kan apa namanya jika terjadi kegagalan panen terus kan terkait dengan kemitraan kan pendanaan dipinjami kan berarti harus ada pengembalian pembayaran nah itu gimana kalau misalnya gagal panen terus mereka kan otomatis tidak bisa apa ada kendala dalam membayar pinjaman tersebut itu tidak menyusahkan bagi para peternak atau petani ikan itu perlu dipertimbangkan nanti jika benar-benar dikerjasamakan dengan para peternak karena tidak hanya peternak unggul juga ada peternak yang menengah dan peternak bawah jadi harus diangkat semua terima kasih baik terima kasih kepada para juri dan saudara setia selanjutnya yaitu presentasi peserta ketiga saudara Anis Darotullah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya silakan mengambil tempat waktu dimulai dari sekarang baik terima kasih apakah suara saya kedengaran ya halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua perkenalkan saya Anis Dr. Maksuma Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai optimalisasi potensi ekonomi lokal Desa Kertosono dengan menjadi ekoprener next slide optimalisasi ekonomi lokal merupakan upaya untuk mengembangkan dan memperkuat perekonomian pada tingkat lokal atau daerah dengan melibatkan dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di daerah tersebut Desa Kertosono sendiri merupakan sebuah desa yang terletak di Kejabatan Sidayu Kabupaten Gerzik di desa ini memiliki sumber daya berupa pohon kelapa ada sekitar 120 pohon di mana masyarakat desa setempat hanya memanfaatkan daun kelapa sebagai sapu lidi dan itu hanya sekitar 5-10% saja dan yang lain hanya berakhir dibakar itu hanya akan menimbulkan sampah bahkan menimbulkan polusi udara akibat pembakaran pemanfaatan daun kelapa dapat disalurkan dengan menjadi ekoprener karena daun kelapa merupakan sebuah bahan baku yang ramah lingkungan mudah didaur ulang dan dapat meminimalisir dampak negatif pada lingkungan selain itu daun kelapa juga memiliki banyak potensi dalam industri kreatif dan ekonomi salah satu contoh pemanfaatan daun kelapa adalah dengan menjadikannya kerajinan tangan berupa piring lidi dan keranjang serbaguna kenapa kok mengambil piring lidi dan keranjang serbaguna karena memiliki nilai keunikan tersendiri dan nilai keestetikan tersendiri next slide minta tolong mohon maaf baik bisa dimulai baik bisa tujuan 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 dari penelitian ini adalah memanfaatkan sumber daya desa Kertosono disini bukan hanya sebagai sumber daya alam tapi juga sumber daya manusia sumber daya manusia supaya masyarakat desa Kertosono sendiri menjadi lebih berkreatif dan inovatif dengan membuat piring lidi dan keranjang yang kedua adalah menciptakan lapangan kerja menciptakan lapangan kerja ditujukan kepada ibu rumah tangga yang memiliki kesibukan hanya di rumah saja sehingga dapat sebagai sambilan karena dapat dikerjakan di rumah lalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa Kertosono slide next slide maaf next slide baik yang selanjutnya ada manfaat manfaat sendiri bagi peneliti dan manfaat sendiri bagi masyarakat manfaat bagi peneliti yakni peneliti dapat menganalisis ketajaman mengenai sumber daya desa tersebut sehingga bisa berinovasi lalu dapat menambah pengalaman untuk manfaat bagi masyarakat sendiri yaitu masyarakat desa Kertosono dapat mengeksplore hal baru dengan membuat kerejinan tangan menjadi lebih kreatif dan memperarah bagi masyarakat sama warga selain itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat bisa di proses pembuatannya yang proses pembuatan oke terima kasih untuk proses pembuatan sendiri yaitu dipilih dari daun-daun kelapa dibersihkan lalu dipisahkan antara tulang daun kelapa dan daun kelapa sendiri untuk proses pembuatan piring mengambil 36 biji tulang daun kelapa yang disusun menjadi 6 bagian lalu dirangkai sehingga menyerupai bintang setelah itu bawahnya itu di tali rafia dan dianyam dan hal ini itu membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi setelah itu penganyaman dilakukan sehingga menjadi piring dan untuk finishingnya dicat mau relax karena itu merupakan cat yang ramah lingkungan dan tahan lama next slide selanjutnya ada pembuatan keranjang untuk pembuatan keranjang sendiri hanya membutuhkan 12 helai daun kelapa yang dibagi menjadi 2 ini bentuknya ada 6 vertikal dan 6 horizontal dianyam hingga membentuk sebuah keranjang finishingnya biar rapi ujungnya dilipat lalu di stabless setelah itu dikuir menggunakan air gula agar lebih tahan lama dan mengkilat next slide disini modal awal modal awal sebesar biaya investasi biaya bahan baku berbulan dan biaya tetap berbulan untuk piring lidi sendiri membutuhkan biaya sebesar Rp707.000 sedangkan untuk keranjang membutuhkan biaya sebesar Rp430.000 disini rincian-rincian biayanya untuk biaya tetap sebesar Rp180.000 ada biaya bahan baku untuk piring 6 piring dalam seharinya ada biaya tetap untuk keranjang dan biaya baku untuk Rp36.000 keranjang perharinya next slide ini biaya investasi jangka panjang tentunya untuk piring sendiri hanya sebesar Rp22.000 dan untuk piring lidi sebesar Rp17.000 next proyeksi laba rugi disini labanya tertulis sebesar Rp8.060.000 sedangkan untuk piring lidi Rp4.770.000 next HPP dan harga jual disini harga jual untuk piring lidi sebesar Rp6.000 hal ini dengan keuntungan sebesar 53% dan untuk keranjang sendiri sebesar Rp100.000 dengan keuntungan 100% next target pemasaran target pemasaran sendiri ada ibu rumah tangga karena ibu rumah tangga cenderung memiliki ketertarikan kepada barang-barang yang unik sehingga kami menargetkan pemasaran ke ibu rumah tangga lalu restoran dan cafe biasanya restoran dan cafe menganut menganut piringnya untuk biar lebih estetik lalu ada toko souvenir untuk menjual barang-barang unik next analisis SWOT kekuatan kekuatan bahan baku melimpa dan ramah lingkungan seperti yang saya jelaskan tadi di desa Karosono memiliki sekitar 120 pohon kelapa sehingga banyak bahan baku dan tentunya gratis piring lidik dan keranjang serbaguna dibuat dari bahan yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan bahaya untuk lingkungan untuk kelemahan untuk keranjang tidak tahan lama karena itu bisa layu cuma dengan kurun waktu sekitar dua mingguan untuk peluang sendiri karena bentuknya unik peningkatan kesadaran akan pentingnya lingkungan dan keberlanjutan dapat membuka pasar yang lebih besar bagi piring lidi dan keranjang serbaguna yang terbuat dari bahan-bahan yang ramah lingkungan untuk ancaman sendiri adalah persaingan dari produk-produk serupa yang terbuat dari bahan sintetis atau logam dapat menjadi ancaman bagi pasar piring lidi dan keranjang serbaguna tentunya harganya lebih murah dari harga piring lidi dan keranjang serbaguna dari daun kelapa next untuk kesimpulan kesimpulan sendiri ada optimalisasi ekonomi lokal desa Ketotono dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di desa tersebut dengan menggunakan daun kelapa yang dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan tangan yang ramah lingkungan sekian dari saya terima kasih mohon maaf bila ada kesalahan kata baik selanjutnya yaitu sesi tanya jawab selama lima menit kepada setiap juri waktu dan tempat diselakkan ya selamat siang Mbak Anies kebetulan saya yang melihat proposal Mbak Anies dan saya langsung jatuh cinta kenapa karena menurut saya dari ide yang sederhana atau pemikiran yang sederhana atau lingkungan yang dari lingkungan kecil bisa memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat atau secara ekonomi atau dalam hal lainnya ya dan bisa memiliki efek jangka panjang juga dan bisa langsung dipraktekkan atau diimplementasikan saya suka dengan pemaparan Anda pada pagi hari ini namun ada beberapa pertanyaan yang mengajal di saya ini kan berkaitan sama eksploitasi sumber daya kan pasti saat ini mungkin pohon kelapanya pasti banyak gimana dan secara umum manusia itu kalau misalnya ada sumber daya yang bagus atau bisa dimanfaatkan secara langsung akan dieksploitasi secara besar-besaran pertanyaan pertama bagaimana Anda mungkin saya ingin tahu tanggapan Mbak Anies bagaimana cara mengontrolnya itu itu yang pertama yang kedua kalau misalnya sumber dayanya sudah mulai berkurang pastikan nilai manfaat ekonomisnya akan berpengaruh juga kepada masyarakat tempat piring ini atau tempat ini dibuat ya bagaimana kemanfaatan ini bisa berkelanjutan terus menerus bisa menjelaskan Mbak terima kasih terima kasih atas pertanyaannya izin menjawab pertanyaan dari Bapak Paul untuk plan saya sendiri untuk penjualan hasil piring dan keranjang serba puna nantinya akan ada sebesar 10% sampai 15% untuk dimasukkan ke kas desa ini bertujuan untuk supaya sumber daya pohon kelapanya terus berkelanjutan karena desa Kertosono sendiri memiliki lahan lahan dimana lahan kosong untuk desa itu dapat dimanfaatkan untuk menanam pohon kelapa sehingga bisnis ini terus berjalan dan tanpa mengurangi tanpa kekurangan sumber daya alam berupa daun kelapa tersebut jadi untuk mengontrol mengontrolnya sendiri dengan cara bila dari 120 pohon tadi itu sekitar 50 pohon bila sudah dilihat dilihat kurang kurang maksimal untuk penggunaannya maka pihak desa sendiri melakukan penanaman pohon kelapa supaya dengan seiring berjalannya waktu itu dapat menggantikan 120 pohon tadi seperti itu terima kasih Mbak kira-kira berapa lama si pohon kelapa bisa tumbuh sehingga bisa tumbuh bagus dan daunnya bisa dimanfaatin menurut Mbak Nia sebagai tahun Mbak apakah 5 tahun 10 tahun 15 tahun dari bibit sampai menjadi besar tinggi baik terima kasih menurut saya sendiri untuk pohon kelapa sekitar 10 tahunan 7 sampai 10 tahunan karena saya sendiri memiliki tetangga di mana ia memiliki pohon kelapa yang bahkan hanya sekecil sekitar 5 tahunan untuk pemanfaatan daun kelapanya sudah bisa digunakan berarti berarti dalam jangka jangka waktu 5 tahun 10 tahun 15 tahun bahkan 20 tahun ini masih memiliki kemanfaatan yang positif buat perekonomian masyarakat di sana berarti ya oke terima kasih terima kasih terima kasih baik selamat diang Mbak Anies saya mau melanjutkan pertanyaannya Pak Paul kalau dari hitungannya tadi kan menarik sekali ya HPP-nya segitu penggualan segitu laba segitu tapi nanti kalau dilanjutkan penelitiannya ditambah lagi variabelnya maka nanti akan sedikit komplikatif sebelum ke sana kita simple aja supply-nya gimana sebanyak apa supply-nya yang pertama kita gak bisa untuk membuat industri yang sustainable itu kan jangka panjang berarti kan sebenarnya kan tujuan penelitian ini bagus untuk meningkatkan kesadaran ekoprener di desa tersebut tapi jangan sampai ini nanti ketika masyarakatnya udah lagi seru-serunya lagi semangat-semangat supply-nya gak ada akhirnya harus ambil supply dari tempat luar cost-nya banyak harus ada pendanaan lain maka nanti variabelnya semakin banyak maka yang tadinya untung agak kurang untung nanti itu yang harus pastikan pertama yang kedua labernya gimana tenaga kerjanya oke nih masyarakatnya mungkin terampil tapi sejauh mana keterampilannya sudah teruji karena nanti jangan sampai supply yang gak cukup banyak juga harus banyak terbuang dari trial dan errornya di produksi terus yang ketiga masalah sales salesnya kalau menurut saya bahan-bahan yang seperti ini justru bagus potensinya di luar ini komoditas ekspor bukan di sini ekspor itu lebih jauh lebih berharga dan lebih diminati sebenarnya ada peluang ke sana gak kira-kira silahkan baik terima kasih atas pertanyaannya untuk mengenai sumber daya manusianya sendiri itu yang saya dapat saya rencanakan tadi itu ada sebuah pelatihan sebelum masyarakat desa membuat membuat piring dan keranjang serbaguna ada pelatihan dengan cara berkolaborasi dengan kepala desanya ada omongan ada ajakan sehingga mendatangkan orang yang memang ahli di bidang ini lalu dengan intensif beberapa kali sekitar satu bulanan lalu masyarakat sendiri untuk mencoba membuat piring tersebut jadi menggunakan sistem pelatihan sehingga masyarakat dapat membuat piring dan keranjang serbaguna itu untuk dapat dijual dan menjadi ekopreneur tadi lalu untuk penjualan ke luar negeri itu menurut saya bisa sanggup karena dengan keunikan yang ada di penjualan keranjang serbaguna dengan cara membuat pemasaran online terima kasih terima kasih tahu ya kalau dalam kapasitas MKM kita bilang sumber daya nyari sama salesnya pastikan dulu supply-nya itu ada misal kalau kita mau pakai bahan-bahannya daun kelapa ya cari yang dekat dengan perusahaan yang mengeksplorasi itu jadi nanti limbahnya bisa dipakai karena pasti limbahnya itu dibuang sama dia tapi kita simbiosis mutualisme kita nyelamatin supaya limbahnya gak asal dibuang sama si industri besar ini tapi limbah itu kita bisa tingkatin value-nya jadi simbiosis mutualisme yang kedua masalah sumber dayanya nih harus dipastikan juga seapa tahun biasanya kalau kita lagi mau bikin kerajinan yang tadi gambar-gambarnya seperti menjahit gitu ya bikin tas gitu ya kalau bisa didekat-dekat industri yang para pekerjanya adalah pekerja industri tekstil atau industri yang bikin tas memang jadi nanti waktu luangnya mereka bisa jadi mentor buat yang orang-orang yang lain baru tapi pengalaman itu penting dalam sebuah bisnis jadi kalau tadi sosialisasinya berbentuk dari awal langsung ke kepala desa kepala desa yang tujuh kepala desa yang anu ya agak susah nanti jadi itu ditambah di variable tapi saya yakin ya desa penelitian yang pasti ada added value yang AI atau yang lebih pasti atau yang lebih terjamin nanti tinggal diikuti lebih lanjut sama Mbak Anies terima kasih mohon maaf aku sudah cukup ya selamat siang Mbak Anies ya oke Mbak Anies ini untuk tenaga kerjanya memang diarahkan hanya kepada ibu rumah tangga dan para perempuan di desa tersebut itu bukan keseluruhan tapi itu target utamanya itu adalah oke jadi nanti mungkin ya kan kita tidak menutup kemungkinan yang menyukai kerajinan itu tidak hanya ibu rumah tangga dan para perempuan mungkin kita bisa melibatkan remaja apa ya istilahnya itu karang taruna atau memang remaja apa yang memang berpotensi di desa tersebut jadi bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi di kota ataupun yang kembali ke desanya terus setelah itu bagaimana cara mengatasi kejenuhan kejenuhan apabila mereka ternyata beralih profesi tidak lagi di bidang penganyaman piring dan keranjang dari bahan baku itu bagaimana itu baik terima kasih atas pertanyaannya untuk pengalihan kejenuhan sendiri dapat diatasi dengan cara ya oke kan tidak menutup kemungkinan kita itu sudah bosan dengan program ini dengan model-model seperti ini mereka beralih ke pekerjaan lain bagaimana untuk keberlanjutan produksi ini akan menjadi ciri khas di desa tersebut untuk menurut saya sendiri agar tentunya untuk melakukan aktivitas itu saja akan muncul akan diperlanjutkan ada apa penggiringan jadi oke penampikan itu nantinya akan dioper jadinya supaya tidak tidak jenuh hanya itu itu saja oke sudah berjalan berapa lama di dalam desa ini kegiatan ini baru baru ini seberapa yakin Anda program ini ide ini bisa diterapkan dan berlangsung secara jangka panjang untuk meningkatkan kerekonomian di desa ini bagaimana apakah Anda yakin seberapa yakin dengan melihat dengan kemampuan masyarakat desa dengan perekonomian tersebut saya yakin bahwa ini hal yang excited bagi masyarakat karena mereka mendapatkan pengalaman baru tentunya dan bisa mengeksplor baru dan dapat memanfaatkan sumber daya alam di desa tersebut sehingga dapat memajukan desa tersebut oke itu saja dari saya boleh boleh diteruskan dijalankan diteruskan dan tidak menutup kemungkinan saran saya dikembangkan di desa-desa lain yang berada di belitar seperti itu dan sampai di ekspor ke luar pulau dulu jika bisa ke mancanegara itu kalau mau ekspor mungkin nanti bisa ke pemerintah daerah tersempat untuk membantu menggiring memfasilitasi agar bisa ekspor ke luar negeri seperti itu ya terima kasih dari saya baik terima kasih ibu terima kasih kepada para dan juga peserta selanjutnya yaitu peserta nomor 4 kepada saudara Nicholas Martin dari Institut Teknologi 10 November silahkan mengambil tempat waktu dimulai dari sekarang apakah layar saya sudah tampil kak sebelumnya halo kak apakah layar saya sudah tampil kolok lainnya belum keluar apakah saat ini belum tampil kak belum kak belum kak oke wait ya apakah sampai sekarang masih belum tampil kak iya masih belum iya barangkali panitia bisa bantu untuk share PPT saya yang dari kan fadar sebut itu sebentar ya thanks wait sini apakah layar saya sudah tampil kak ya sudah muncul apakah saya bisa mulai dari sekarang kak silahkan bentar ya kak ini masih untuk apakah wajah saya juga masih tampil atau sekarang oke kak sebelumnya kak bisa langsung mulai oke oke berkiduk tergigi di Kota Jember selamat pagi semuanya peralkan nama saya Nicholas dari Institut Teknologi 10 November yang terhormat kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri serta para panitia sekalian dan juga rekan-rekan yang mengikuti pada kegiatan pada hari ini isinkanlah saya disini untuk mempresentasikan judul saya yaitu tentang Synchro Bank Digitalisasi Bank Sampah Kripto Berorientasi Manajemen Keuangan Individu pada kali ini saya mengangkat tema yaitu Millennial Eco Trainer kira-kira apa saja sih yang mendasari perlunya Synchro Bank ini hadir di tengah masyarakat yang pertama masyarakat kurang paham terhadap manajemen keuangan penelitian mengatakan bahwa hanya 21,6% saja masyarakat Indonesia yang paham mengenai literasi keuangan sisanya mereka tidak paham mengenai literasi keuangan hal tersebut sangat membuat bahwa masyarakat tersebut terjadinya kesenjangan sosial yang begitu signifikan yang kedua yaitu darurat gaya hidup negatif hal tersebut dapat kita lihat pada kehidupan sehari-hari dimana masyarakat seringkali menggunakan plastik dan juga sampah yang menumpuk apalagi di saat era pandemi kita seringkali menggunakan sampah atau penggunaan membuat sampah yang gunanya sekali pakai hal tersebut sangat membuat lingkungan menjadi lebih banyak sampah yang ketiga tidak adanya platform yang mendukung pemerintah yang mencanangkan yaitu program SDGS 2030 dimana lingkungan dan kesenjangan ekonomi ini bisa disatukan dengan adanya program ini hal tersebut membuat saya yakin perlunya Synchrobank hadir untuk di tengah masyarakat Synchrobank sendiri memiliki logo seperti berikut dimana terdapat logo S dan yang berarti Synchro dimana Synchro sendiri yang berarti berkelanjutan dan terdapat koin-koin di dalamnya yang menggambarkan koin kripto pada Synchrobank ini sendiri data yang membantu dari latar belakang ini yaitu dimana 2,5 liter atau 625 juta liter per hari yaitu volume sampah yang ada di masyarakat data ini diambil oleh Menteri KLHK dan juga dimana 93% sisanya tersebut tidak dapat terdaur ulang nah maka dari itu bank sampah berbasis kripto ini menjadi solusi yang tepat dimana terdapat sebab yaitu sifat konsumtif berlaku masyarakat yang malas memilah sampah mislaterasi keuangan dan juga tren uang digital membuat Synchrobank ini perlu diadakan pada masyarakat akibatnya sifat-sifat buruk yang ada pada masyarakat ini berakibat buruk bagi lingkungan sekitar dan juga perekonomian Indonesia yang pertama perubahan iklim kesedimpangan ekonomi dan juga terjadi masalah banyak keuangan nah sistem bank sampah ini yaitu memiliki mulai bisa diambil dari seperti minyak jelanta plastik botol dan juga kaca dan juga lainnya tersebut terdapat beberapa fitur yang akan nanti saya jelaskan ke depannya nah kira-kira output apa saja sih yang ada pada keunggulan bank sampah ini yang terdapat dua keunggulan output dari synchro bank ini yaitu dompet digital tabungan impian yang kedua yaitu synchro coin nah mekanismenya yaitu user melakukan pendaftaran dan bukan rekening yang kedua yaitu user akan melakukan pengumpulan sampah di lingkungan sekitar yang ketiga terdapat kurir dari synchro bank ini datang sesuai lokasi untuk melakukan penimbangan yang keempat kurir memasukkan input data dan yang kelima yaitu saldo akan diterima oleh user sesuai standar dan ketentuan dimana standar dan ketentuannya 10% akan masuk di fitur pada synchro coin atau kripto pada synchro bank 10% akan masuk di tabungan fitur tabungan impian dan sisanya boleh dialokasikan yang lainnya berikut menupakan minimal dari standar dan ketentuan dari synchro bank ini sendiri berikut merupakan customer journey dimana para user bisa melakukan instalasi lalu melakukan registrasi dengan KTP ataupun e-passport dan juga dapat lolos registrasi pada aplikasi dapat memilih fitur dan dapat menikmati fitur layanan terdapat 5 fitur pada aplikasi ini yang pertama yaitu tabungan impian tabungan impian ini bisa diambil ketika ketika seorang sebut ingin membeli handphone maka dia bisa mengambil tabungannya dia ketika impian tersebut tercapai misalnya dia yang memberikan membeli handphone sebesar 3 juta dia bisa mengambil tabungan tersebut jika tabungannya bisa mencapai 3 juta yang kedua yaitu ada fitur rating fitur rating ini menjadi sebagai pendukung kami untuk meningkatkan fitur-fitur dan juga tampilan UIUX pada aplikasi kami yang ketiga yaitu SynchroCoin SynchroCoin ini yaitu sebagai investasi kripto yang berkembang sesuai jumlah penggunaan SynchroCoin yang ada dimana yaitu sesuai uang mata rupiah yaitu 1 koin 1 rupiah tapi bisa berkembang sesuai jumlah yang ada maka dari itu perlunya cara ketemuan dimana 10% dari ketika melakukan transaksi akan masuk kepada SynchroCoin yang keempat transportasi publik sehingga masyarakat bisa membayar teman bus menggunakan SynchroBank ini sehingga mendukung adanya ramah lingkungan dan kelima yaitu fitur komunitas sehingga saya mengajak stakeholder seperti PKK untuk melakukan kegiatan mengumpulkan sampah ini berikut merupakan revenue stream kami subscription setiap subscription saya mendapatkan 20 ribu 20 ribu ini saya dapatkan ketika banyak sekali masyarakat atau PKK ataupun setiap RTI melakukan transaksi penjualan sampah secara besar lalu yang kedua yaitu transaksi baik sampah plastik dan juga besi itu 5 ribu per kilogramnya dan teman bus yang terintegrasi dengan transportasi publik saya meminta 25% untuk fee dari kegiatan transaksi penjualan karena di teman bus belum terintegrasi dengan sampah plastik yang ada dengan alokasi kan teman bus harganya 6 ribu saya meminta 25% sehingga saya mendapatkan laba yaitu 1.500 per transaksi penan self-forecasting kami dimana ROI 30% dan payback periode 9,25 bulan dengan rencana modal 53 juta nah berikut merupakan keunggulan dari Syncrobank dimana Syncrobank ini memiliki tabungan impian yang tidak ada pada bank sampah lainnya yang hanya memberikan uang saja tapi tidak tahu bagaimana uang tersebut akan dialokasikan dan kegunaannya yang kedua pada Syncrobank ini memiliki instrumen investasi berupa SyncroCoin yang bisa membuat alat investasi masyarakat yang sebelumnya tidak mengenai investasi menjadi melek literasi keuangan yang ketiga perlunya adanya digitalisasi bank sampah dan juga membuka lapangan pekerjaan dengan hal tersebut dapat mendorong pemerintah dan juga keinginan pemerintah yang melakukan program SDGS menjadi tercapai kesimpulannya yaitu bahwa Syncrobank ini diharapkan menjadikan solusi yang baik bagi masyarakat dan pemerintah sebagai aplikasi all-in-one di bidang bank sampah digital serta mampu berhasilkan pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia serta saya harap ini menjadi pemicu pemerintah juga dan masyarakat untuk mendukung program SDGS 2030 sekian presentasi saya beli kain kebaya di Toko Jaya kebaya merah hadiah buat terarah cukup sekian presentasi dari saya semoga Syncro menjadi juara saya Nicholas Martin selamatkan bumi dengan langkah kecil karena langkah kecil bukan berarti nihil terima kasih Tuhan Yesus memberkati baik terima kasih sekali untuk pantunnya sangat luar biasa selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada para juri waktu dan tempat kita selamat siang Mas Nikolas ini mungkin langsung jawab aja pertanyaan pertanyaan sikat dulu ya Mas Nikolas suka nonton film Kung Fu nggak atau film Mandarin nggak seberapa sih Pak ya oke terima kasih jadi ini saya ngeliat nih kebetulan saya juga lama berkercipung di dunia jasa keuangan ya dan idenya ini kalau saya pribadi ya nggak apa-apa ini pendapat orang bisa berbeda-beda ya ini seperti Yin and Yang kayak di film-film Mandarin atau film-film Kung Fu dalam satu sisi itu membuang sampah itu ada hal sederhana dan menyelamatkan lingkungan itu hal sederhana tapi di sisi lain ada aplikasi yang terkait sama kripto atau jasa keuangan di mana jasa keuangan itu peratur itu sangat rigid nah tanyaan saya nih Mas oh sebelum itu sebelum saya mas pertanyaan saya ini apakah lagi ini apakah masih ide apakah sudah konsep atau lagi proses untuk di apa programming sistemnya untuk kebangsa Pani atau bagaimana untuk saat ini saya masih dengan para dokter melakukan proyek untuk membuat dan program serta saya sudah bekerja sama dengan tim Eko Campus yang ada di kampus ITS untuk melakukan mencanangkan kegiatan ini gitu Pak ya oke tadi kan kita juga melihat EQYC ini EQYC dan kalau di dunia jasa keuangan EQYC itu sangat penting sekali kita tahu bahwa ini mungkin agak melebar sedikit kan banyak kasus-kasus swap terorisme dan lain-lain sebagainya terkait sama EQYC ini nah yang saya ingin tanyakan nih baik lagi ke ini yin and yang ya gimana tolong jelaskan ke kami gimana apa ne orang mau buang sampah tapi mungkin kan terganjal EQYC mungkin terdaftar sebagai terorisme atau kasus-kasus lainnya tapi dia gak bisa buang sampah nih gimana anda bisa menjelaskan hal tersebut mas karena terkenal karena kan kalau kripto kan highly highly regulated ya benar sekali oke pak jadi terima kasih pak atas pertanyaannya sebelumnya jadi pada fitur aplikasi kami ini kan sebelumnya ada EQYC namun jika orang tersebut tidak bisa menggunakan aplikasinya kan masih memiliki seperti keluarga ataupun yang lainnya tersebut bisa menjadi yang lainnya karena kebanyakan teman saya juga biasanya yang belum memiliki KTP menggunakan KTP orang tuanya tapi dia menggunakannya lalu ketika sulitan untuk transaksi terdapat fitur yang dimana itu fitur komunitas fitur komunitas tersebut bisa diberikan kepada RT ataupun PKK sekitar sehingga beliau tersebut tetap bisa mendapatkan uang dan juga tabungan impian karena terdapat di fitur komunitas terdapat seperti untuk orangnya seperti keluarga yang mana untuk keinginan tersebut seperti itu Pak terima kasih mungkin bisa menjawab pertanyaannya atau bagaimana terima kasih berarti kalau ada kalau ada niatan jahat nih kita gak tahu setiap orang pasti berniatan yang baik dan positif kalau misalnya ada seseorang yang berniat jahat untuk menggunakan bank sampah Anda untuk melakukan kegiatan misalnya sampah saya saya misalnya orang jahat misalnya saya punya satu ton sampah plastik yang akan saya jual saya masukkan ke dalam bank sampah dan hasil kelola dana itu akan saya lakukan untuk ketidikan kejahatan nah apakah itu menurut Anda bagaimana kayak gitu misalnya kayak gitu karena kan seperti yang saya sampaikan kita itu membawa hal sederhana yang simpel kita lakukan tapi terkendala dengan sistem yang terkendala sama jasa keuangan kripto dan lain sebagainya nah itu dua hal yang sangat menurut saya ini yang harus stabil atau harus seimbang ya makasih baik apakah ada yang mau dengarkan baik jika itu bisa dilanjutkan oleh Bapak Nail baik selamat siang Mas Nikola saya mau langsung tanya ke forecastnya tadi sangat menarik itu rohanya 30% tapi BPP hampir sampai setahun jadi saya baca nah ini gimana forecastnya tadi dapatnya dari mana datanya bisa gak di elaborate sedikit aja ya oh ya oh ya ya baik ya terima kasih Terima kasih. 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 Revenue streamnya itu Rp68.250.000 itu Pak. Dan ini merupakan perhitungan dari ROI dan payback period untuk aplikasi Synchro Bank ini. Kira-kira apakah menjawab atau masih ada yang masih bingung gitu Pak dari penjelasan saya. Terima kasih. 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 serta najlepih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. bisa itu pasti orang Indonesia itu akan melakukan kegiatan tersebut, karena kan dipaksa uangnya itu tidak bisa diambil kalau tabungannya tidak tercapai jadi itulah alasan yang membantu saya, saya yakin 100% kegiatan generasi keuangan menjadi meningkat oke, ya sudah itu aja dari saya, ya terima kasih Mas Nikolas terima kasih Bu, terima kasih Pak atas saran dan pertanyaannya baik, apakah sudah cukup baik, Kak sorry, Kak, tidak ada suaranya baik, baik terima kasih kepada Dewan Juri dan peserta untuk selanjutnya yaitu presentasi peserta kelima kepada saudari Faisal Ramadan dari Universitas Pajajaran, silakan mengambil tempat baik, terima kasih semuanya, makasih mengatasi kemiskinan bukanlah sikap aman ini adalah sebuah pelindungan hak asasi manusia yang mendasar hak atas martabat dan kehidupan yang layak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi semua yang terhormat para Dewan Juri dan pendidikan pelaksana serta rekan-rekan peserta lain yang senantiasa saya banggakan perkenalkan saya Faisal Ramadan dari Universitas Pajajaran yang pada kesempatan ini dengan bangga akan mempersaksikan hasil SISM boleh di next Sektor peternakan merupakan sektor penyokong terbentuknya ketahanan pangan yang dicita-citakan oleh sebuah bangsa sebagai pendukung terciptanya kesejahteraan manusia Presiden Insinyur Soekarno pernah berkata bahwa pangan merupakan hidup dan matinya sebuah bangsa hal tersebut bukan hanya perngataan semata biasa tetapi memiliki makna mendalam bahwa setiap warga negara Indonesia harus dapat dikunjungi haknya untuk dapat hidup layak dan berkembang dengan asupan pangan yang terjamin keberadaannya tanpa harus memetak otak dari mana mendapatkannya Proses pemenuhan hak tersebut belum bisa direlaksesikan secara maksimal pada seluruh masyarakat Indonesia Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat Indonesia masih terdorong patagori masyarakat Indonesia Tercatat pada bulan September 2022 sebesar 9,57% atau 26,36 juta masyarakat Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan bahwa nilai kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibandingkan dari pusat perkotaan Daerah kemiskinan terkonsentrasi di daerah-daerah terkonsentrasi dan terbelakang serta wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses seperti akses terhadap air besi listrik dan jalan Kemiskinan di pedesaan sering terjadi karena masyarakat pedesaan bergantung terhadap pertanian sebagai seberapa hasil yang ketemu mereka Ketika pertanian mengalami gangguan seperti karena cuaca buruk atau harga pasar yang rendah maka penduduk pedesa dapat menjadi miskin boleh di next data terbaru dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa masih banyak desa-desa yang tergolong ke dalam kategori desa tertinggal dengan cekupan Kabupaten Sukabumi Kabupaten Cianjur Kabupaten Gadut Kabupaten Tasikmalaya hingga Kabupaten Perluangka hal tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia masih dibayang-bayangi oleh kemiskinan yang dialami oleh masyarakatnya sehingga perlu adanya sebuah penyelesaian atau solusi guna mendukung tujuan kehidupan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals poin pertama yaitu tentang kemiskinan data tersebut menjadi bukti bahwa kemiskinan masih menjadi permasalahan yang serius yang perlu ditangani bersama antar pihak agar masyarakat dapat kepenuhi haknya sehingga Indonesia dapat terbebas dari kemiskinan dengan pokok permasalahan tersebut saya sebagai penulis berinisiatif memberikan gagasannya berjudul Poverty Exit with Lightstock program keluar dari jubakan kemiskinan dengan model akobis 235 kepada masyarakat desa boleh di next nah sebenarnya apa sih model akobis 235 itu model akobis 235 merupakan program bagi hasil penggubungan tenang kerminansia untuk memenuhi kebutuhan hewan dan paksa-paksa para pihak yang terlibat dalam program ini mendapatkan kembalan dari nilai tambah dengan proporsi sebagai berikut yaitu investor mendapatkan proporsi dua bagian operasi pengelola mendapat tiga bagian dan peternak mendapatkan proporsi lima bagian tujuan program ini adalah memaksimalkan keuntungan dari perjualan domba hasil penggemukan dengan memberikan labak kepada tiga pihak yaitu investor proporsi pelaksana dan peternak dengan bagian yang sudah ditentukan yakni 235 sesuai dengan model ekobis yang telah saya jelaskan tadi kemudian program ini dapat memberikan nilai tambah atau penghasilan bagi para peternak guna untuk mencukupi kehidupan harian serta memberikan pekerjaan kepada masyarakat pengangguran yang ada di pedesaan sehingga angka kemiskinan dapat berkurang dengan implementasi program yang maksimal target program ini adalah terkumpulnya investor untuk menenangkan investasi kepada kooperasi pengelola sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi dirinya operasi peternak serta mengevaluasi sejauh mana program ini dapat berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan boleh di next selanjutnya ini merupakan alur gambaran model ekobis 235 investor sebagai penyokong dana akan meninvestasikan sejumlah uang sebagai bentuk modal yang diberikan kepada operasi pengelola keberadaan investor menjadi awalan dalam pengimplementasian program ini operasi sebagai jembatan antara investor dengan peternak harus memperhatikan segala aspek risiko yang akan terjadi dalam program oleh karena itu kooperasi harus secara konsisten membangun sistem pengelolaan yang memungkinkan tumbuhnya kepercayaan investor terhadap operasi selanjutnya operasi memiliki kewenangan untuk melakukan pembelian bakalan domba dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti jenis domba kondisi tubuh umur berat badan serta harga domba domba bakalan yang sudah dibeli akan diberikan kepada para peternak untuk dilakukan penggemukan dengan catatan peternak mengetahui harga domba tersebut karena harga bakalan merupakan nilai awal sebagai penentu nilai selanjutnya kemampuan peternak dalam penggemukan domba merupakan karya dua kunci dalam program ini target membuat badan akan mempengaruhi harga jualnya semakin besar domba maka keuntungan pula akan semakin besar oleh karena itu kooperasi sebagai pengelola harus berupaya meningkatkan pengetahuan serta keterampilan para peternak dengan melakukan pelatihan atau penyeluhan selanjutnya monitoring dan evaluasi harus secara rutin dilakukan secara terus menerus monitoring dapat dilakukan dalam beberapa aspek seperti kesehatan sanitasi kandang hingga capaian target di bumi badan domba yang telah ditarikkan sebelumnya penimbangan pertama dilakukan ketika pembelian domba dilakukan penimbangan selanjutnya akan mengikuti dengan kesepakatan antara investor dengan kooperasi dengan memperhatikan aspek seperti lama investasi lama pengebukan hingga target bubuk badan penimbangan sangat penting dilakukan sebagai kontrol capaian berat badan karena keragama individu domba dan perbedaan cara pemeliharaan berpengaruh terhadap pencapaian target dari bubuk badan ternak itu sendiri penjualan domba hasil pengebukan menjadi tanggung dioperasi sebagai pengelola penjualan dapat dilakukan dalam memenuhi bangsa pasar seperti kebutuhan daging penjualan dalam bentuk hidup di pasar domba ataupun kebutuhan dalam hari raya hari raya tertentu seperti hari raya perban oleh karena itu setelah daging pemasaran akan menjadi urusan kooperasi pengelola dalam memasarkan tenak hasil pengebukan tersebut boleh di next boleh di next nah ini merupakan formosif perhitungan untuk mencari nilai keuntungan dari program ini nilai tambah hasil pengebukan adalah selisih nilai harga jual hasil pengebukan dengan harga beli bakalan nilai hasil tambah pengebukan dapat dihitung dengan promosi berikut seperti yang tertera di layar ada NTDT sama dengan sigma dari NJDI dikurangi sigma dari NBDDT boleh di next nah selanjutnya ada analisis SWOT dari program ini yang menjadi keunggulan atau kekuatan program ini adalah adanya aliran dana investasi dari pihak luar sehingga kooperasi pengelola tidak harus mengeluarkan biaya sebagai modal selanjutnya yang kedua ada transportasi nilai sumber daya dan penyerapan tenaga kerja hal ini sangat jelas memungkinkan terjadi karena sumber daya lokal yang ada di pedesaan ataupun penyerapan tenaga kerja di pedesaan dapat dimaksimalkan dengan secara sempurna selanjutnya ada penguatan kelembagaan dan kapasitas masyarakat yang keempat ada manfaat finansial sangat jelas karena ini sangat memberikan keuntungan bagi tiga pihak tadi dan yang terakhir ada pengembangan ekonomi pedesaan selanjutnya ada kelemahan dari program ini yang pertama adalah adanya tantangan untuk investasi investor karena memenumbuhkan kepercayaan perlu juga dengan kejelasan dari model program ini untuk dijelaskan kepada para investor dari pengelola dari kooperasi pengelola yang kedua ada penjualan domba yang kadang tidak menentu oleh karena itu strategi marketing dari kooperasi harus sangat terperinci dan juga jelas bagaimana alurnya kemudian ada peluang atau kesempatan dari program ini yang pertama investasi tidak hanya dalam bentuk tenaga apabila program ini dapat dijalankan dengan maksimal pakan pun bisa dijadikan sebagai sarana ataupun media dalam menghasilkan keuntungan selain tenaga itu sendiri kemudian yang pasti lapangan pekerjaan yang baru karena di pedesaan-pedesaan banyak sekali pengangguran seperti data yang tadi yang disampaikan dari badan dan statistika dan yang ketiga sebagai solusi penyeselian kemiskinan kemudian ada ancaman atau tantangan dari program ini yang pertama adanya ketidakpercayaan dari investor tentunya ini menjadi tanggung jawab kooperasi sebagai pengelola untuk memberikan keyakinan terhadap investor untuk bisa berinvestasi pada program ini kemudian yang kedua tidak tercapai target bobot badan ternak ini menjadi tanggung jawab peternak sebagai pengolah atau penggemukan ternaknya karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai tambah tadi oleh karena itu untuk menjawab tantangan ini operasi harus bisa memberikan pelayanan pencerdasan terhadap para peternak kemudian yang terakhir ada kesalahan peternak selama proses pengelola boleh di next selanjutnya ada kesimpulan kemiskinan menjadi sebuah problematika yang harus ditangani bersama tanpa hanya berfokus pada satu pihak yang berbenang sejak tetapi menjadi tanggung jawab bersama dalam proses pemberantasan kemiskinan di Indonesia maka dari itu program poverty exit with livestock program keluar dari jebakan kemiskinan dengan medial FB-235 pada masyarakat peresaan merupakan sebuah solusi dalam memberantas kemiskinan di peresaan model ini mampu mengkombinasikan sumber daya finansial dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memanfaatkan kondisi fisik lingkungan yang ada serta modal sosial yang tersedia dalam bentuk jaringan kepercayaan dan komitmen terhadap aturan yang telah disepakati boleh di next ini merupakan daftar pustaka untuk menyusun hasil SL saya dan powerpoint pada saat jalan-jalan ke Surabaya jangan lupa memberi penun sekian dari saya terima kasih dan haturnuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik selanjutnya yaitu sesi tanya jawab selama lima menit kepada setiap juri waktu dan tempat disilakan selamat siang dengan mas Faisal mungkin pertanyaan bisa langsung dijawab ini pertanyaan pembuka ya ini dombanya kira-kira domba hak milik atau domba sewa ya kenapa pasti akan berbeda proses bisnis modelnya ini seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa ini menjadi hak milik kooperasi karena semua dana investor akan dibelikan sebagai domba bakalan atau domba bibit untuk dikembangkan di para petanak nantinya domba ini akan dikembalikan ke kooperasi untuk dijual baik itu ke pasar hewan ataupun dalam bentuk karkas ataupun pada hari raya hidup kurang lebih segitu Pak berarti bukan hak miliknya petani langsung ya tapi melalui kooperasi ya saya menarik nih dengan pemaparannya Mas Faisal memang domba nilainya sangat tinggi di daerah Jawa Barat ya dan menariknya ini bagaimana konsep yang ada di sini itu mengundang investor nah kalau investor akan memberikan investasinya dalam bentuk apapun baik itu barang tenaga uang pasti akan menilai nih manfaat balikannya buat investor itu apa yang pertama ya dan bagaimana menurut Mas Mas Neni bisa tolong dijelaskan ke kami lah bagaimana menyeimbangkan itu hasrat investor itu untuk apa ya penilai manfaat ekonomisnya itu tidak lebih besar kepada investor tapi jauh lebih besar kepada para perterna secara langsung atau kooperasi dalam hal ini kan karena kooperasi kan akan memberikan manfaat lebih besar lagi kepada para anggotanya dalam hal ini adalah para perterna romba bisa dijelaskan kepada kami ya Mas terkait hal itu baik Izi menjawab pertanyaan pertama terkait apa sih keuntungan ataupun manfaat yang bisa didapatkan oleh investor ketika mengikuti program ini yang pasti yang pertama sesuai dengan model ekobisnya itu 235 investor akan mendapatkan proposis sebanyak dua bagian ketika nanti keuntungan hasil dari penjualan doma penggumukan ini akan terjual nantinya nanti gitu akan mendapatkan proposis sebanyak dua bagian kemudian selain itu juga para investor akan memiliki keuntungan ataupun manfaat sebagai penyedia ataupun pengelola awal karena keuntungan-keuntungan investor ini sebagai penyedia modal awal oleh karena itu mereka boleh menginvestasikan seberapa besar apapun baik dalam bentuk uang ataupun barang ketersediaan kemudian untuk nomor dua bagaimana cara menemukan hasil investor agar tidak keuntungannya hanya tidak untuk dirinya sendiri yang pasti yang pertama dari segi jumlah nominal pun dari keuntungannya itu tidak bisa tidak diperbesar kepada pihak investor tetapi lebih besar kepada pihak peternak sebagai objek dari program itu sendiri oleh karena itu sebagai penembuhan sebagai menembuhkan hasil investor sudah jelas berarti untuk program ini harus dijelaskan terlebih-halus secara terpensi bagaimana modelnya bagaimana alurnya nanti ketika hal tersebut sudah jelas maka investor akan memahami bahwa program ini tidak hanya berfokus terhadap mencari keuntungan saja atau mencari keuntungan secara maksimal tetapi program ini juga dapat menurunkan kemiskinan di pedesaan yang ada di Indonesia kalau 2 per 3 bagian menjadi hak investor berarti kooperasi 1 per 3 bagian dan hasil dari kooperasi itu belum tentu 1 per 3 itu full ke para petani karena porsinya para petani kan kepemilikan domba itu adalah di posisi kooperasi bukan di posisi kooperasi nah bagaimana bisa membalik kondisi tersebut jadi misalnya 2 per 3 bagian haknya kooperasi atau haknya petani tapi sepertiga haknya investor saya pertanyaan makasih bukan seperti itu Pak maksud dari permodelan ini jadi perhitungannya itu per 10 Pak jadi 2 per 10 untuk investor 3 per 10 untuk kooperasi dan 5 per 10 itu untuk peternak sesuai dengan model okabisnya itu 2-3-5 seperti itu Pak oh oke oke makasih banyak selamat siang Mas Faisal selamat siang Pak yang pertama karena ini kalau dari basic pemilahan ininya tadi saya lihat resiko terbesar di investor sebenarnya ngomong saya karena belum dijelaskan tadi disana kalau kegagalan peternaknya gimana siapa yang mau tangguh karena ini kan yang beli dari duit investor dikelola oleh kooperasi dia yang beli dia yang distribusi tapi budidaya tetap di peternak kalau mati gimana peternaknya baik Pak untuk ternyata itu sendiri akan dikelola oleh para peternak dengan catatan operasi memberikan penyuluhan ataupun pemberian wawasan terhadap para peternak bagaimana cara mengelola yang baik dengan capaian target pembuat badan terbesar karena dari kooperasi pun terhadap peternak akan melakukan pengecekan seperti yang tadi saya katakan bahwa penimbangan pertama itu akan dilakukan saat pembelian domba bakalan dan kemudian penimbangan-penimbangan berikutnya akan dilakukan sesuai dengan target pembuat badan dari domba itu sendiri sehingga perlunya tanggung jawab dari para peternak sebagai pengelola dari setenak itu sendiri untuk bisa menyesuaikan dengan target pembuat badan hingga nanti keuntungan yang didapat akan bisa dirasakan juga oleh dirinya sendiri termasuk terhadap investor atau pengelola seperti itu Pak baik saya mengerti ada yang peterning ada yang pejing kalau peternak kalau peterning itu resikonya hanya tidak nambah bobotnya tapi kan asetnya masih ada kalau peternaknya saya pertanyaan kalau mati bagaimana ini tidak cuma tidak nambah bobotnya ternaknya mati baik Pak untuk resiko mati karena kan sebagai operasi sebagai pengelola akan menginvestasikan sebagai semua uang ataupun dana dari para investor itu termasuk untuk pada hal-hal yang berasiko tinggi yaitu salah satunya untuk kematian secara oleh karena itu bagian dari proporsi operasi yaitu 3 per 10 tadi akan menjadi dana penutup sebagai apabila ada terjadian karena itu mati karena semua dana dari investor akan dikelola sebagai yang pertama tadi untuk pembelian bakalan kemudian yang kedua untuk kesediakan obat-obatan serta selama kegiatan pengemukan berlangsung dan ketiga itu resiko kematian dari penak kalau begitu ya berarti memang sangat pro pertumbuhan ini pertumbuhan ekonomi masyarakat jadi bagus tapi kalau kayak gitu ya susah investornya 20% paling kecil resikonya memang benar kalau Anda pilih di kooperasi pengelolanya resiko itu tapi kan berarti gak ilang resikonya bukan masih ada gitu walaupun ditanggung oleh kooperasi pengelola nanti kooperasi pengelolanya numpuk 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 minta cashback lagi dari investor padahal sudah di cashback dua kali tiga kali lipat proporsinya tetap 20% nah coba dikembangkan lagi apa yang bisa bikin lebih menarik buat investor oke lah 20% tapi apa apakah ada kepemilikan lahan apakah ada kepemilikan ternaknya atau bagaimana saya cuma saran itu aja tapi konsepnya bagus di banyak ini konsepnya banyak tapi kalau Anda pilah langsung ketiga tiga stakeholder begini ini jarang biasanya kalau orang-orang banyak stakeholder bikin bingung peternaknya akhirnya seperti seakan-akan dapat banyak tapi tidak dapat apa-apa nanti pada akhirnya ini kan idenya bagus awal peternak dapat 50% tidak usah sedia apa-apa cuma sedia tempat sama kemampuan sama sumber daya tiap hari untuk merawat ini sangat selamat selamat siang mas untuk investor investor ini nanti rencananya mau dari perusahaan dalam negeri atau investor luar luar negeri atau mungkin investor bagaimana yang mau Anda target sebagai bantu awal implementasi program ini karena belum pernah dilaksanakan investor itu tidak harus dari latar belakang tertentu ataupun dari misalkan kemampuan lembagaan ataupun kemitraan-kemitraan yang ada di wilayah Jawa Barat tetapi untuk siapa saja yang memiliki latar belakang yang jelas terutama maksudnya memiliki kartu tanda penduduk sebagai identitas yang jelas dan memiliki modal untuk bisa memberikan dana awalan sebagai pada kooperasi pengelola itu bisa dijadikan investor jadi untuk implementasi program awal tidak harus dilatar belakangi dari perusahaan ataupun instasi dari apapun lalu selanjutnya ini memang hanya dikhususkan kepada domba karena memang dikembangkannya rencananya di mana tadi desa mana kabupaten mana di kabupaten Sukabuni bisa tidak kalau nanti dalam berkembang mungkin di apa namanya sapi atau apa lembu kan itu juga bisa untuk dikembangkan apakah ada sumber daya hewani tersebut di daerah tersebut terkait hal tersebut sangat bisa dilakukan karena salah satu kesempatan atau peluang dari program ini adalah salah satunya tadi yaitu bentuk usaha tidak hanya ternak domba tetapi bisa tenakanya tapi kenapa saya memilih tenak domba karena ada beberapa alasan yang pertama itu lama penggemukannya tidak selama sapi ataupun terbau itu selama 180 hari atau hanya 6 bulan apabila dengan asupan nutrisi yang cukup dan sanitasi kandang yang baik maka domba dapat dikembangkan dengan secara maksimal oleh karena itu disini domba memiliki keunggulan tersebut tetapi apabila investor misalkan menginginkan tenak lain seperti mungkin sapi sapi perah atau dipotong hal tersebut sangat dimungkinkan dengan model yang sama tetapi nanti akan ada sedikit perubahan di bagian bagaimana secara perolah ataupun mekanisme dari penentuan nilai harga karena sangat jelas nilai harga domba dengan harga sapi itu sangat berbeda ya oke lalu untuk yang ke peternaknya ya ini peternak perorangan ataukah peternak yang memang mungkin mungkin ya di sana itu ada UD atau ada kooperasi yang memang bergerak di bidang peternakan juga itu masuk dalam kategori peternak yang di sini gimana jadi target untuk program ini adalah mengimplementasikan terhadap salah satu kelompok ternak yang ada di desa ataupun wilayah tersebut jadi perorangan ya anggota kelompok ternak tersebut yang berdata akan diberikan hak ataupun pemberian ternak ini untuk dikelola secara sesuai dengan model yang semua peternak di desa tersebut apakah menjadi anggota kelompok peternak menurut ini semua peternak menjadi anggota kelompok peternak oke ya itu saja dari saya ini ya sebentar mas sebentar satu lagi efektif enggak nanti dalam mengurangi kemiskinan bagi peternaknya sendiri efektifnya gimana menjadi parameter kami untuk menentukan apakah evaluasi di akhir nanti apakah program ini dapat memberikan ataupun memberikan efek terhadap penurunan kemiskinan yang pasti untuk hipotasis awal dari kami program ini akan memberikan manfaat terhadap penurunan kemiskinan di pedesaan karena memberikan nilai tambah bagi peternak sebesar 5-10 bagian untuk hipotasis awal kalau tidak ada kegagalan ternak kalau dengan catatan tidak ada kegagalan ternak dan nilai penjualan pengemukannya itu bisa maksimal mohon maaf sekali lagi jika tiba-tiba ada wabah penyakit yang memang seperti dulu penyakit gigi dan mulut kuku hewan terus ada bencana alam yang membuat kolaps atau rusak nah itu bagaimana mas siapa yang paling menderita diantara tiga itu investor kooperasi atau peternak disini sebelum kesana pentingnya ada monitoring dan evaluasi dari pihak kooperasi seperti yang sudah tadi katakan seperti memperhatikan badan sanitasi kandang hingga kesehatan kernak menjadi tanggung jawab kooperasi sebagai pengelola dari program ini karena balik lagi peternak harus diberikan wawasan dan penyuluhan yang sangat mendalam terkait bagaimana cara pengelolaan kernak yang baik ataupun sanitasi kandang yang baik oleh karena itu untuk meminimalisir hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab tadi yaitu kooperasi dapat memberikan pengelolaan terhadap ketersediaan vaksinasi ataupun obat-obat yang diperlukan oleh para peternak untuk melindungi ternak saran saya nanti Anda kalau diimplementasikan bekerjasamalah dengan dinas peternakan atau dinas pertanian disana dan satu lagi harus bekerjasama dengan misalnya ada perguruan tinggi terdekat atau ada balai penyuluhan hewan dokter-dokter dari kedokteran hewan di perguruan tinggi tersebut bisa diberdayakan disitu mungkin dengan jalinan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lain sebagainya karena untuk mengontrol ternak agar tidak gagal ternak agar investor tidak rugi kooperasi juga tidak rugi dalam pendanaan dan lain sebagainya oke itu saja dari saya terima kasih ya mas Faisal baik terima kasih terima kasih kepada para juri dan juga peserta selanjutnya yaitu peserta nomor 6 kepada saudara rahmat simbolan dari universitas siber Muhammad dia bisa akan menganggil tempat selamat siang baik apakah suara saya kedengaran cek apakah suara saya kedengaran sudah terdengaran oke baik apakah sudah ada lahir yang terlihat terima kasih Terima kasih. Saya sudah bisa memulai kan? Bisa langsung saja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Panitia, dan Dewan Juri. Perkenalkan, saya Rahmat Simbolon dari Fakultas Teknologi dan Ilmu Kesehatan, Universitas Siber Muhammadiyah, Yogyakarta. Pada siang ini saya akan mempresentasikan SSA yang berjudul Ecomedic, Inovasi Industri Pengelolaan Limbaan Medis Cair melalui penggunaan nanoteknologi sederhana dan pemanfaatan limba pangan dan oksigen, disertai sistem kontrol IOT atau Internet of Things. Saya masuk ke pendahuluan. Maaf sebentar. Saya masuk ke pendahuluan. Limba medis cair. Limba medis cair adalah limba B3 atau bahan berbahaya dan beracun yang berbentuk cair dan berasal dari aktivitas medis di rumah sakit dan fasilitas lain kesehatan. Nah, limba medis cair ini bisa berasal dari garah, dahat, air kencing, air yur, dan sekret tubuh lainnya. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, ini akan menjadi rantai penularan berbagai penyakit seperti hepatitis, sarkov, ebola, polio, monkeypox, herpes, campak, dan lainnya. Kita belajar dari pandemi COVID-19 berdasarkan data Kementerian Kesehatan, peningkatan limba medis sebesar 3-4 kali lipat dari sebelum pandemi. Limba medis ini sebenarnya berupa limba padat dan limba cair. Namun di sini saya akan bahas tentang limba cair. Limba cair ini akan memasuki sistem perpivian air limba menjadi sejalu transmisi potensial bagi sarkov-2 untuk menyebar. Ini berasal dari sekret para penderita COVID-19 seperti dahat, air yur, bahkan tinja daripada penderita. Kita ketahui bersama bahwa total fasilitas lain kesehatan Indonesia sekitar 3.000 rumah sakit, sekitar 10.000an pusat kesehatan umum atau puskesmas dan sekitar 9.000 klinik. Dan ternyata hanya 95 rumah sakit yang memiliki instalasi pengolah limba medis. Instalasi pengolah limba medis ini terbilang sangat mahal, harganya bisa miliaran. Dan jumlahnya sangat terbatas dan kebanyakan terpusat di luar Jawa. Membuat fasilitas lain kesehatan di seluruh Indonesia tidak dapat mengolah limba medisnya secara mandiri dan ini berlibat mencemari lingkungan dan dapat menginfeksi manusia. Kita ketahui bahwa Indonesia ternyata sekarang masih berdua dengan permasalah limba pangan. Menurut data Siti Informasi Penanganan Sampai Nasional, hampir 50% dari total sampah di Indonesia ternyata itu berasal dari limba makanan. Economic Intelligence Unit mengatakan bahwa Indonesia adalah negara kedua terbesar penghasil limba makanan terbaik di dunia, yaitu sekitar lebih kurang 300 kg limba makanan per orang per tahunnya. Menurut riset Bapenas, kerugian dari limba makanan ini dihitung dari 2000 sampai 2019, rata-rata mencapai hampir 551 triliun rupiah per tahun. Di sini saya menemukan ide bahwa berdasarkan beberapa penelitian yang saya baca dari berbagai juta, enzim pada limba pangan, limba pangan tertentu, ternyata diteliti dapat mengandung enzim yang berperan dalam pengolahan limba medis, khususnya limba medis cair. Saya masuk ke bagian isi. Ide yang saya usung, saya rangkum dalam metode kerja saya, yaitu limba pangan, diekstraksi esensial enzimnya, kemudian dicampurkan dengan oksigen cair yang berisi O2 dan O3 atau ozon, kemudian diproses melalui proses anotin yang sederhana, yang disebut dengan elektrohinamik atau elektrospraying. Di peralatan elektrohidronik sederhana ini hanya berisi, hanya menggunakan alat yang sederhana, yaitu syringe pump, perangkat pertengahan tinggi, kemudian menggunakan kolektor. Nah, liquidnya akan dimasukkan ke syringe pump dan kemudian dikoneksikan dengan tegangan pertengahan tinggi dan hasil dari nanoliquidnya akan ditampung melalui kolektor dan dialirkan ke limba medis cair. Nah, limba medis cair ini akan dikontrol dengan menggunakan sistem intolerant of things. Enzim yang saya gunakan adalah enzim protease. Ini diporway dari kulit papaya dengan metode ekstrasi yang sederhana, yaitu pencampuran buffer sodium fosfat, sentrifugasi, dan filtrasi. Nah, fungsinya sebagai memencah protein melalui kerja asam aninonya. Kita ketahui bersama bahwa darah sekret tubuh manusia itu komposisi utamanya, salah satunya adalah protein. Kemudian, enzim yang saya gunakan adalah enzim dipase. Ini berasal bisa diambil dari deda padi. Nah, metode ekstraksinya hampir sama seperti enzim yang sebelumnya, yaitu melalui pencampuran sodium fosfat, filtrasi, sentrifugasi, dan filtrasi akhir. Nah, selain protein menjadi bagian utama dari limba medis, darah sekret tubuh lainnya, itu selain protein, komposisi utamanya adalah lemang. Inovasi nanolekid ini digunakan, dikoloa seperti yang saya bilang sekarang, ini menggunakan metode elektronenamik. Kenapa saya pilih ini? Dari berbagai metode nanoteknologi, biasanya elektronenamik ini memiliki kompulan itu sederhana, efisienya tinggi, biayanya rendah, dan terifisienya tinggi. Karena waktu kita mulai mencoba merancangnya, ternyata peralatannya cukup sederhana. Implementasi dari IOT atau sistem kontrolnya, yaitu kita menggunakan modul sesong pitar, terus sistem aerasi, aerasi itu semacam bagaimana udara dialirkan ke limba medis air atau ke air, terus kita menggunakan sistem jaringan lokal, sistem komputasi awan, dan data visualisasi fasilitas layanan kesehatan. Berikutnya, hasil yang diharapkan dari perangkat teknologi atau sistem ini adalah, dia mampu membunuh bakteri kurang dari 20 menit, virus kurang dari 30 menit, jamur uniseluler, jamur yang bentuknya satu sel, itu 1,67 menit, jamur multiseluler atau parasit lainnya sekitar hampir 60 menit, dan dia dapat mendegradasi protein dalam lemak sebagai komposisi utama daripada lenda medis cair ini dalam waktu kurang dari 60 menit. Nanoenzim ini dapat mendegradasi atau yang bisa disebutkan georemediasi daripada cairan dahak, darah, dan sepertiknya tubuh kita lainnya. Ozon, Ozon mampu merusak membran virus, bakteri, parasit, dan jamur, kemudian dia bisa menaktifkan virus dengan baik itu virus DNA maupun RNA dengan melakukan, dengan menyebutkan perusahaan pada materi genetiknya. Nanooksigen yang kita alirkan dengan sitip aerasi tadi akan bertahan jauh lebih lama daripada nanoenzim atau nanoozon. Karena kenapa? Karena yang dibutuhkan untuk supaya air itu sehat adalah oksigen. Efisiensi dana ini bisa digunakan sebagai teknologi tinggal. Ini estimasi yang kami coba, untuk saya coba hitung, adalah sekitar 30 atau 40 juta rupiah per perangkatnya. Ini setara dengan biaya pengelolaan memiliki sekses kelas dalam satu bulan. Kemudian, maaf sebentar. Kemudian saya masuk ke bagian konklusi atau kesimpulan. Penerapan teknologi mutahir yang murah ini dipercaya mampu mengatasi permasalahan 5 minis cair yang membantu pemulihan krisis kesehatan di lingkungan yang terjadi, serta dapat membantu fasilitas layan kesehatan yang belum memiliki fasilitas pengelolaan 5 minis cair secara mandiri. Ini juga dapat mengurangi ketergambungan kita terhadap teknologi impor. Kemudian juga, ini menunjukkan bahwa kita cukup mandi di bidang industri kesehatan. Untuk realisasinya, diharapkan ada kerjasama mutik sektoral dan penelitian lebih lanjut, sehingga inovasi sederhana ini dapat terjangkau dan tersebar merata di seluruh Indonesia. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Dewan Juri dan Panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu sesi selanjutnya yaitu sesi penyakit jawab selama 5 menit kepada setiap juri. Waktu dan tempat disilakan. Selamat siang, Mas Faisal. Eh, sorry, Mas Rahmat. Mas, bisa ditunjukkan ke saya lagi data jumlah fasilitas kesehatan yang dia memiliki limba, apa, fasilitas pengelolaan limba dari 3.000, kayak salah sehat pertama ya. Saya mau share screen ya, Pak? Ya, boleh-boleh. Oke, share. Oke, share. Atau bisa disebutkan aja nggak, Mas? Dari 3.000 faskes yang belum punya itu berapa, tuh? Maaf, Pak. Ijin, maaf tadi lagi. Yang lagi, yang saya data tadi itu sekitar 95 mila sakit yang punya fasilitas mandiri, Pak. Sisanya masih menggunakan pihak ketiga, Pak. Oke. Nah, pertanyaan, ada dua pertanyaan sih, Mas, dari saya. Ya, menurut Mas, nih, permasalahan utama ini yang ada, yang dari hasil pemaparan Anda. Apakah fasilitas pengelolaan limba oleh rumah sakit, atau cara memanfaatkan limba cermedis tersebut? Dalam hal ini, pemanfaatan eksimia. Yang pertama. Yang kedua, menurut keyakinan Anda sendiri, apakah tanki atau fasilitas pengelolaan limba di rumah sakit yang perlu diperbanyak, ataukah pemanfaatan enzim atau dalam hal ini limba pangannya yang perlu diperbesar. Karena kalau misalnya dari hanya 95 rumah sakit dan lainnya masih memiliki sebagai subkontraktor untuk mengelola proses limba itu, itu kan butuh proses ini. Misalnya di jalan dari rumah sakit, misalnya dikelola di tempat lain, risiko untuk pada saat perjalanan itu kan sangat tinggi. Bisa kecelakaan atau apa, risiko sangat tinggi. Nah, bagaimana Anda menjawab dua pertanyaan saya tadi itu? Bisa tolong jelaskan. Terima kasih. Ijin Pak, untuk pertanyaan kedua, saya sudah menangkap. Pertanyaan pertama bisa diulang lagi. Menurut Anda nih, Mas, ini kan dari hasil pemaparan proposal ESE ini, menurut Anda nih, masalah utamanya itu apa? Apakah pengelolaan limba yang tidak maksimum dalam hal ini karena fasilitas yang terbatas, ataukah cara menghafalkan enzim pangan tersebut? Baik Pak, izin menjawab Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Mungkin kalau menurut saya sih, masalahnya sebenarnya sudah kompleks. Pertama, saya melihat dari sudut pandang penguasaan teknologi yang masih kurang. Jadi, penggunaan liquid ini pun sebenarnya masih sangat langka. Kebanyakan saya perhatikan liquid ini dipakai tidak dalam bentuk nanoteknologi. Satu, itu yang empat. Yang kedua, saya lihat liquid ini digunakan hanya untuk membersihkan kolam biasanya Pak. Biasanya saya perhatikan itu. Langkah yang memanfaatkan itu untuk bioremediasi limba medis cair. Saya pernah baca jurnal dari salah satu dosen, beliau pendidikan S3 di Eropa Pak. Beliau di bidang biomedis juga. beliau justru memakai enzim ini dengan menggunakan, bukan limba pangan justru Pak, beliau pakai bakteri Pak. Jadi, enzim dari hasil bakteri gitu. Sementara kan untuk menduplikasi bakteri ini, setahu saya, ini kan cukup mahal ya Pak ya. Sementara, saya melihat ada peluang limba pangan, jelas-jelas, ini yang biasanya dipakai untuk membersihkan kolam, kolam ikan gitu, kenapa nggak bisa dipakai untuk remediasi limba medis cair, itu menurut saya sih Pak. Satu, masalah penguasaan teknologi yang masih kurang. Terus, yang kedua, yang benar yang tadi Bapak sebutkan, masalah fasilitas yang memang masih minim ya Pak, yang menurut saya pribadi, itu masih sangat minim. Karena kebanyakan, kita itu masih impor nih Pak, masih impor teknologi yang mahal Pak. Teknologi yang mahal, dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Karena data yang saya baca pun, 90 persen bahan baku obat dan alat kesehatan di Indonesia itu masih diimpor gitu loh Pak. Itu yang saya baca gitu Pak. Jadi menurut saya, permasalahannya sebenarnya sudah cukup kompleks, nggak bisa kita pastikan cuma satu masalah gitu Pak. Itu kalau dari saya, yang pertama penguasaan teknologi, lalu yang kedua manajemen pengelolaannya yang memang masih kurang Pak. Berarti semua menjadi masalah utama berarti ya? Iya Pak, sebenarnya. Terus yang kedua Pak, boleh saya jawab yang kedua Pak? Yang kedua menurut saya pribadi, sebenarnya lebih penting menurut saya untuk setiap fasilitas layan kesehatan ini, even itu klinik kecil sekalipun punya fasilitas yang murah ini Pak, menurut saya. Kenapa? Karena ketika limbah medis ini diangkut saja Pak, ini aja sudah bisa menyebabkan infeksi loh Pak. Gitu. Ke orang yang mengangkutnya gitu Pak. Bahkan ke masyarakat sekitar yang tempat pengumpul limbah ini pun bisa bisa terkena infeksinya Pak. Jadi, menurut saya pribadi yang harus kita lakukan adalah semua rumah sakit, semua klinik, semua puskesmas punya peralatan sederhana ini Pak. Satu mungkin saya tambahkan informasi Pak, alat elektrohidonamik itu sebenarnya di beberapa proposal yang saya ajukan ke yang lain Pak, itu bisa dipakai untuk melolah limbah medis padat Pak. khususnya untuk bahan plastik Pak. Jadi, dinetralisasi Pak, di S-infeksi, kemudian dibikin dalam bentuk larutan plastik-plastik ini kemudian dijadikan nanofiber. Bahkan nanofiber ini banyak fungsinya Pak untuk mencegah, karena potensi Zeta pada nanofenologi ini bisa mencegah virus. Bahkan nanofiber ini bisa dibuat untuk membran hemodialisis darah, pernah kita coba diskusikan juga ke dosen Pak. Jadi, menurut saya pribadi pengurusan teknologi ini memang harus mulai disosialisasikan sebenarnya menurut saya Pak. Terima kasih Pak. Berarti kalau misalnya ada pernyataan kayak gini Mas, berarti semua kawasitas ke saya itu karena kan ini kan nano, emang sangat bagus banget sih. Nano, apa, nano ini lah, nano enzyme ini. Ini kan butuh kayak disuntikin atau disemprotin lah kayak gitu ya. Berarti kalau ada pernyataan seperti ini, berarti semua kawasitas kesehatan harus memiliki unit penampungan dan unit penampungan itu harus memiliki nano teknologi ini. Anda setuju atau kayak gimana? Saya sangat setuju Pak. Oke, makasih. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bapak Nahil. Iya. Selamat siang Mas Rahmat. Selamat siang Pak. Dengan keyakinan Anda tadi bahwa Anda yakin semestinya semua fasilitas kesehatan itu memiliki alat tersebut. Nah, kalau saya lihat secara garis besar ya, dari efisiensinya, nilai efisiensinya tadi, 30-40 juta perperangkat itu bukan nilai yang besar sebenarnya untuk instansi kesehatan kita. Saya kok agak ragu kalau misalnya instansi kesehatan itu tidak mampu beli itu. Nah, apa hambatannya? Kenapa kok belum tersebar merata? Sekarang sudah berapa tempat yang sudah pakai? Atau sudah coba alat ini? Iji menjawab sebenarnya ini saya adaptasi dari ini ya Pak, dari negara-negara maju Pak. Sebenarnya sejujurnya kalau saya pertanyaannya balik lagi nih Pak, kenapa Indonesia sampai sekarang 90% lebih alat bahan baku obat dan alat kesehatannya masih diimpor? Sebenarnya jawabnya sudah terjawab karena memang negara kita sangat ketergantungan sama yang namanya teknologi import karena yang menurut saya pribadi dan yang saya baca juga bahwa sebenarnya kita kan negara berkembang memang tidak akan dibiarkan untuk menjadi negara maju jadi menurut saya lebih ke penguasa teknologinya kenapa penguasa teknologi kita yang masih kurang terus literasi kita juga masih kurang terhadap teknologi baru kalau menurut saya lebih ke situ kenapa bisa sampai itu tidak merata bahkan mungkin itu belum ada karena memang saya berusaha untuk membuat ini original saya kenapa menggabungkan dengan sistem kontrol IOT yang sederhana memakai modul sensor sebenarnya modul sensornya itu saya adaptasi dari punya politik elektron negeri Surabaya cuman mereka tidak menggunakan teknologi nanoteknologinya mereka cuman sistem kontrolnya kenapa tidak kita gabungkan ini Pak antara ide barat yang punya elektron hidron dengan ide-nya orang Surabaya yang punya sistem kontrol ini digabung menjadi sebuah ide inovasi yang bisa dimodifikasi jadi intinya teknologi ini sistem teknologi ini belum ada kalau saya pribadi melihat itu karena saya juga membuat ide ini berdasarkan baca jurnal juga Pak kemudian berdasarkan diskusi-diskusi dan kemudian ini menjadi satu ide yang baru seperti itu Pak kira-kira terima kasih Pak baik tapi untuk kalau sejauh pengetahuan Mas Rahmat dari penelitian Mas Rahmat sejauh mana kalau di luar-luar apa kita mau bandingkan sama negara berkembang mana kita tidak bisa bilang negara maju sama negara berkembang dimana yang sudah aplikasikan teknologi seperti yang saya jelaskan tadi untuk enzimnya sendiri sebenarnya di Indonesia sudah ada tapi itu cuma dipakai untuk membersihkan kolam ikan dan yang kedua tidak diproses menjadi nanoteknologi karena setahun sayang berdasarkan jurnal yang saya baca dari luar negeri nanoteknologi ini punya potensi Zeta untuk membunuh virus bakteri jamur dan patogen lainnya jadi kalau ditanya negara berkembang mana saya tidak pernah punya berita tentang itu tapi kalau negara maju jelas mereka sudah punya teknologi ini cuman kadang kalau alatnya mereka sudah buat mereka jual dalam desain yang sangat amat mahal kira-kira begitu baik saya mendukung penelitian untuk dilanjutkan secara lebih lanjut dan lebih ekstensif lagi semoga dilanjarkan Pak Rahmat terima kasih terima kasih Pak oke selamat siang Mas Rahmat apa Pak Rahmat ini boleh dua-duanya ya baik Pak mas ya mas mas aja ini saya mau tanya mungkin tadi yang dibilang Pak Nail negara berkembang mana mungkin coba Afrika ya di daerah kamu baca aja jurnal-jurnal di Burundi terus mana lagi Afrika wilayah-wilayah mendekat-dekat Burundi itu negara-negara miskin di Afrika itu sepertinya hampir bisa untuk disandingkan atau dijadikan komparatif di Indonesia ya seperti itu terus setelah itu saya mau ini ya harapannya kalau memang ini mau dilanjutkan semoga bisa mengakomodasi rumah sakit atau pusat layanan kesehatan yang berada di daerah 3T daerah terpencil daerah terluar Indonesia dan daerah apa yang satunya itu pokoknya 3T tertinggal ya itu sangat diperlukan karena tidak menutup kemungkinan di daerah 3T itu banyak sumber-sumber wabah penyakit yang bisa ter tumbuh dan menular ke wilayah luar ya selanjutnya saya mau tanya coba Anda bisa jelaskan manfaat ekonomi apa yang bisa diterima oleh rumah sakit oleh pengelola dan juga resiko apa yang bisa diterima pula oleh rumah sakit dan pengelola bagaimana pengelola limbah mungkin dengan pihak ketiga itu bagaimana coba izin menjawab Ibu kalau saya pertama saya melihat manfaat yang diterima adalah efisiensi dana jadi yang kedua yang saya lihat adalah bagi siapa efisiensi dana bagi pihak rumah sakit efisiensi dana karena kalaupun sekarang kita lihat ada pengelola pihak ketiga yang dikeluarkan oleh rumah sakit tergolong besar jadi kalau saya melihat lebih banyak manfaatnya ke pihak rumah sakit yang kedua manfaatnya berikutnya rumah sakit punya tanggung jawab moral rumah sakit berhasil punya tanggung jawab moral untuk tidak menularkan penyakit ini ke masyarakat karena sistem pengangkutan dari pasien kes ke pihak ketiga ini juga butuh waktu dan butuh jarak jadi rantai penularannya makin banyak rumah sakit terus yang berikutnya masyarakat di sekitar juga bu tidak perlu dengan impas sistem perpipaannya bu setahu saya ada sistem perpipaannya gitu loh bu jadi kalau ketika darahnya saja ini darah udah ada nih bu sebelum dibuang ke sistem perpipaan ini udah bisa diolong pakai nanolipid enzim itu bu nanti baru kalau udah dibuang ke sistem perpipaannya baru dikontrol pakai modul sensual pintarnya di sistem kontrolnya gitu jadi saya melihat banyak manfaatnya ke rumah sakit dan masyarakat begitu kira-kira jika misalnya nih mas ya ada kerusakan alat atau kesalahan human error dalam pengolahan itu kan dampaknya bisa ke masyarakat ya yang tertular ya atau ke pengolahnya itu tanggung jawab pihak rumah sakit ataupun tanggung jawab pihak pengelola pihak ketiga bagaimana bentuknya sebaiknya bagaimana kan kita menerapkan ini harus ada bentuk tanggung jawab ya sejauh ini yang saya lihat kan bu sistem kontrol ini kan bisa ngecekkan bu mulai dari kadar oksigennya bu terus berapa banyak bakteri yang muncul gitu jadi menurut saya pribadi dari sistem kontrol ini pun pengelola kita bilang bu ahli lingkungan ini kan jumlahnya cukup terbatas bu jadi dia bisa mengontrol dari jarak jauh itu mungkin itu pertanggung jawabannya mereka cuman kalau ternyata human error setelah kita udah berusaha untuk modifikasi teknologinya terakhir masih human error memang tanggung jawabnya jatuhnya ke rumah sakit bu gitu dan pengelola ini sendiri gitu karena memang yang berhak dituntut sebenarnya rumah sakit dan pengelola bu gitu kira-kira oke berarti nanti dalam aplikasi ini perlu adanya mitigasi atau pencegahan adanya human error dan juga dampak lain yang timbul yang diluar dari misalnya kita sudah merencanakan mungkin ada dampak timbul itu seperti ini tapi tiba-tiba ada muncul penyebab lain yang menyebabkan kerusakan dan lain sebagainya negatif itu harus diantisipasi juga oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan ini ya oke itu kalau diterapkan bagus sekali untuk mengurangi penyakit meningkatkan perekonomian juga bagi pengguna dan pengelola oke sudah terima kasih dari saya terima kasih banyak bu bapak ya terima kasih kepada dengan juri dan juga peserta saat ini kita memasuki waktu isoma dalam waktu 30 menit kepada seluruh peserta disilahkan untuk menaktifkan kamera dan untuk tidak meninggalkan zoom meeting kemudian kita akan kembali lagi pada pukul 12 30 maaf maksudnya ya 12 30 kecuali gue izin oke selamat menikmati 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 Oke, saya izin share screen kembali Apakah share screen saya sudah kelihatan? Untuk slide-nya apakah berjalan dengan baik? Halo, kakak Panitia Sudah Oke, baik Kehidupan itu laksana lautan Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayu perahu Memegang kemudi dan menjaga layar Maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang Barang siapa yang ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam Barang siapa yang ingin juara harus berani melakukan National SAI Competition HMPS Ekonomi Pembangunan WKS 2023 Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Dewan Juri Lomba National SAI Competition 2023 yang arif dan bijaksana yang saya hormati Teman-teman Panitia yang kami sayangi Serta teman-teman finalis Lomba SAI yang saya banggakan Pandemi COVID-19 telah menjadi pandemi global dan menyebabkan dampak yang sangat besar ke berbagai sektor Khususnya sektor perekonomian Kondisi perekonomian di Indonesia merujuk data dari Badan Pusat Statistik Pada Tahun 2022 Mengungkapkan bahwa mengalami kemerosotan yang sangat besar yaitu mencapai minus 5,3% Tingginya angka penurunan tersebut menjadi fokus yang serius Mengingat perekonomian adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan Sehingga sangat penting bagi bangsa Indonesia agar mampu mengambil langkah agresif Untuk dapat menekan angka pengibaran semaksimal mungkin Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan pengembangan ekonomi kreatif Ekonomi kreatif menurut Roma Dianti pada tahun 2020 adalah konsep ekonomi baru Dengan menggambungkan inokasi dan kreativitas melalui gagasan Di sisi lain, Indonesia mengalami peningkatan terhadap kasus penyakit tidak menular atau PTM Yang cukup tinggi Data yang saya rujuk dari World Health Organization pada tahun 2011 Mengungkapkan bahwa kasus kematian yang disebabkan oleh PTM sebesar 63% Dimana nilai tersebut lebih besar dibandingkan penyakit menular Adapun salah satu PTM penyebab kematian terbesar di Indonesia adalah diabetes Peningkatan prevalensi diabetes di Indonesia dari angka 6,9% pada tahun 2013 Meningkat tajam hingga menyentuh angka 8,5% pada tahun 2018 Data tersebut merujuk data dari Riset Kesehatan Dasar Republik Indonesia Secang adalah salah satu tanaman reputah Indonesia Yang memiliki kemampuan anti-hipergelikimik yang berpotensi menurunkan risiko diabetes Bagi para penderita pra-diabetes Secang mengandung senyawa fenolik seperti pelapanoid dalam bentuk brazilin Yang berkurang sebagai antioksidan bagi radikal bebas Namun bentuk minuman secang tradisional kurang diminati oleh konsumen Karena kurang memenuhi selera konsumen saat ini Sehingga perlu adanya kombinasi secang dengan bahan-bahan kekinian Untuk terciptanya sensasi sehat dalam penikmatan pada suatu minuman fungsional Akan tetapi di era modern dengan tingkat mobilitasnya tinggi Seseorang kurang memperhatikan hal seperti intensitas konsumsi suatu produk Dan kesesuaian porsi konsumsi Sehingga diperlukan adanya kombinasi secang dengan bahan-bahan kekinian Untuk terciptanya sensasi sehat dalam penikmatan pada suatu minuman fungsional Oleh karena itu, saya Pramira Samuel Seregar Inovator muda delegasi dari Universitas Brawijaya Dibawa dampingan arahan dan bimbingan dari Ibu Almira Shauli S.com.m.com Dengan bangga mempersembahkan optimalisasi potensi lacang anti-hypergipunia Berbasis teknologi personal and nutritional recommender system Melalui aspek quick response code pada kemasan minuman fungsional Guna mewujudkan era associative 5.0 di bidang pangan Dewan juri yang terhormat, lacang adalah minuman latte yang berbahan baku utama secang Untuk membantu mengurangi resiko diabetes bagi para penderita Pra diabetes maupun sebagai minuman fungsional Untuk menjaga keseimbangan kadar gula darah dan antioksidan Dalam tubuh manusia, lacang dapat membantu mengontrol kadar gula darah Karena terbuat dari secang yang memiliki kandungan beragilin Dengan aktivitas anti-hypergipunia Sehingga dapat meningkatkan toleransi glukosa Lacang disajikan dalam bentuk latte untuk mengenai aspek sensoris Dimana produk latte sebagai produk minuman modern Lebih disukai oleh konsumen dibandingkan minuman secang dalam bentuk tradisional Lacang diproses melalui pasteurisasi dan kemasan secara aseptis Pada botol plastik PE berkurang 250 ml Terdapat 3 tujuan dari produk lacang Yaitu mengurangi resiko diabetes Mengatur kadar gula darah dan memberikan saran konsumsi Dapat kita lihat pada layar merupakan formulasi dari lacang Ada air sebagai dasar larutan Citra batang secang sebagai sumber antioksidan Maltodextrin sebagai bahan pengental Creamer nebati sebagai pengganti dairy creamer CMC sebagai pengganti gelatin Penambah bodi dan motfields Bubu kayu manis Penambut lapor serta pemanis alami Penstabil nebati sebagai bahan pengikat atau penstabil Dan gula stevia sebagai pemanis alami dengan indeks kalori yang rendah Untuk mengetahui saran konsumsi berdasarkan kebutuhan setiap konsumen Maka sistem ini disebut Personalized Nutrational Recommender System Kesesuaian konsumsi lacang untuk setiap individu berdasarkan indeks masa tubuh atau IMT Yang berhubungan langsung dengan kadar gula darah Indeks masa tubuh atau IMT dihitung dengan membagi berat badan dalam satuan kilogram Dengan kuadrat tinggi badan dalam satuan meter Ketentuan tersebut merujuk rumus dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013 Maka konsumen terlebih dahulu mengisi data mengenai tinggi badan dan berat badan Yang kemudian akan dikelkosekan langsung menjadi IMT Sehingga konsumen mengetahui resiko diabetes Sekaligus saran konsumsi dari produk lacang Berikut merupakan tabel saran konsumsi didasarkan pada klasifikasi IMT Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2013 Konsumen dengan nilai IMT lebih kecil dari 24,9 Disarankan untuk mengonsumsi satu botol lacang dalam kurun atau satu hari Konsumen dengan nilai IMT lebih besar sama dengan 25 hingga lebih kecil dari 27 Disarankan untuk mengonsumsi lacang setidaknya dua kali dalam sehari Dan untuk konsumen dengan nilai IMT lebih besar sama dengan 27 Disarankan untuk mengonsumsi lacang secara rutin Minimal sebanyak dua botol dalam sehari Guna mengurangi resiko kadar gula darah tinggi Konsumen juga dapat mengetahui intensitas konsumsi lacang Karena sistem yang dirancang juga menyediakan fitur Untuk menyimpan data jumlah konsumsi terhadap lacang Berdasarkan intensitas pemindahan terhadap QR Code Personalized international recommender system yang diakses melalui pemindahan QR Code Tidak hanya mendiakan informasi mendalam seputar produk Tetapi juga mengingatkan konsumen terhadap resiko diabetes Berdasarkan IMT yang diperoleh Saran jumlah dan intensitas konsumsi produk Serta membantu untuk mengontrol kadar konsumsi rutin Melalui penyimpanan data konsumsi setiap pemindahan Inovasi tersebut sekaligus memberikan kemudahan konsumen Untuk mendapatkan informasi lengkap Agar membangun kepercayaan konsumen terhadap produk lacang Adanya fitur tersebut juga menjadi jembatan pintas bagi lacang Untuk dapat dikenal sebagai modernisasi minuman fungsional Berbagai bahan tradisional Indonesia Dengan berbagai manfaat Salah satunya adalah untuk menjaga diabetes Dari sisi analisis ekonomi Dengan asumsi nilai produk terjual sebanyak 750 kg Dengan harga Rp35.000 per kemasan Maka RC rasio yaitu hasil pembagian hasil usaha Dengan biaya produksi dapatkan Rp2.48 Perhitungan terlampir Dengan rasio lebih besar dari 1 Maka usaha ini dapat dikatakan menguntungkan Yang berarti setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan untuk produksi Menghasilkan penerimaan sebesar Rp2.48 Selanjutnya adalah benefit cost ratio Yaitu membagikan keuntungan dengan biaya produksi Didapatkan Rp1.48 dengan rasio di atas 1 Artinya usaha ini layak untuk dijalankan Karena setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan untuk produksi Menghasilkan keuntungan sebesar Rp1.48 Selanjutnya adalah perhitungan break event point Adapun kegunaan dari menghitung break event point Adalah untuk mengetahui kapan hasil usaha Yang dilakukan mencapai titik impas Yang meliputi break event point sales dan break event point unit Yang pertama adalah break event point sales Didapatkan Rp6.625.925 Artinya usaha lacang akan mengalami titik impas Ketika dalam penjualan telah mencapai pendapatan Rp1.6.625.925 Yang selanjutnya adalah break event point unit Membagikan biaya tetap dengan hasil pengurangan harga jual Dengan variabat unit Didapatkan Rp191.8 yang dilakukan menjadi Rp191 Artinya usaha lacang akan mengalami titik impas Dengan harga Rp35.000 per kilogram Ketika dari 750 produk terjual Rp191 produk Jika produsen mematok harga Rp35.000 per kilogram Dengan bahan baku 250 gram lacang Sedangkan harga lacang yang umumnya dijual Sebagai bahan baku mentah dengan harga Rp10.900 per kilogram Maka keuntungan yang diperoleh pemasok adalah Rp2.725 per 250 gram Terjadi kenaikan sebesar 12% Maka dapat disimpulkan perpaduan antara Personalized and traditional recommended system Dengan produk lacang Akan memberikan kemudahan akses informasi produk Kemudian merupakan minuman fungsional Yang kaya akan manfaat Dan merupakan salah satu langkah Untuk memujudkan ekonomi kreatif We save our technology Dan technology save us Demikian yang dapat saya sampaikan Cukup sekian dan terima kasih Saya kembalikan kepada moderator Baik, terima kasih kebanyakan peserta Selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab Selama 5 menit kepada setiap juri Waktu dan tempat Silahkan Ya, selamat siang Mas Pramiyado ya Atau panggilnya Ado nih Mungkin saya ingin satu Ada satu statement Pernyataan dari saya Anda bisa setuju Anda boleh tidak setuju Gak apa-apa Ide yang bagus Kalau tidak diikuti dengan eksekusi yang baik Hanya akan merupakan sebagai suatu ide Atau angan-angan aja Itu pernyataan dari saya Yang saya sampaikan adalah Ada beberapa nih mas Yang pertama Ide utama dari ESE ini apa? Apakah Kandungan nutrisi lacang? Apakah manfaat lacang? Atau apa itu lacang? Itu yang pertama Yang kedua saya Dari banyak proposal ESE Dari banyak ESE yang masuk Yang kami nilai Ada beberapa yang juga Sampai menghitung BIP Sampai ke detail Nah itu sangat menarik ya Karena Anak zaman sekarang itu Sudah berpikir bisnis Berpikir kritis Dan dengan kondisi yang sekarang Mengangkat tema Kuliner Atau Hal-hal yang terkesan mahal itu Dan Peran media sosial yang ada Ini sangat bagus untuk Jadi bisa Bukan hanya sekedar ilmu yang dipelajari Tapi bisa menerapkan ilmu Untuk Menjadi suatu hal yang lebih baik Dan lebih positif Dan bermanfaat ekonomi Ini kan sudah dihitung tuh ESE ini mas Pertanyaan saya Pertanyaan yang kedua nih ya Dari sisi penerapan Pemasarannya nih Karena ini pasti berkaitan Sama multi Multi Ilmu ya Kan Tidak hanya Anda Memaparkan Kandungan nutrisi BIP Tapi bagaimana Anda Memasarkan produk ini Kedepannya Karena sama aja Seperti tadi pernyataan saya Yang pertama itu Kalau yang sekedar ide Atau sekedar Gagasan Tapi tidak bisa diterapkan Itu hanya adalah Angan-anganan Atau ide Ide semata Karena kan sudah Tadi itu dihitung Sampai BIP-Nya juga kan Itu kira-kira Menurut Anda ini Bisa tolong jelasan Enggak Kira-kira Bagaimana Anda bisa Memasarkan produk ini Sehingga bisa diketahui Manfaatnya Sama pentingnya LACANG ini Untuk banyak orang Itu aja Terima kasih Oke Baik Bapak Terima kasih atas Dua pertanyaannya Ijinkan saya untuk menjawab Terlebih dahulu adalah Pertanyaan pertama Fokus dari Yang saya buat Yaitu LACANG Sebenarnya dari Fokus yang telah saya buat Itu adalah Berfokus pada produk Yaitu untuk Sesuai dengan tema Perlombaan pada kali ini Yaitu pada bidang ekonomi Sehingga Dengan tujuan saya Dengan adanya Produk LACANG ini Akan membantu Pendapatan atau Pemasukan bagi masyarakat Kemudian Kenapa saya memasukkan Manfaat ataupun Argumen-argumen lain Pada produk LACANG ini Adalah untuk Memberikan kepercayaan Atau sebagai Personal branding Dari produk LACANG ini Agar diterima oleh Masyarakat luas Terdapat dua tujuan Pemasaran yang saya buat Yaitu kepada Masyarakat luas Yaitu seluruh Warga Indonesia mungkin Dan kemudian adalah Yang khusus Yaitu bagi para Penderita pradiabetes Karena dengan Adanya kandungan-kandungan Yang ada Pajara secang Atau bahan pangan Tradisional tersebut Akan mampu Memberikan kandungan Ataupun dapat Memberantas yang namanya Penyakit diabetes Atau bagi para Penderita pradiabetes Secara umum Untuk produk LACANG ini Berfokus pada produknya Yang ingin membantu Peningkatan perekonomian Melalui hasil Analis ekonomi Yang saya buat Dan kemudian Untuk membantu Kegiatan pemasaran tersebut Saya membuat Argumen lain Untuk membantunya Itu berupa Kandungan yang ada Pada LACANG ini Kemudian beberapa Alat dan bahan Yang saya gunakan Adalah alat dan bahan Yang gampang Untuk didapatkan Ataupun digunakan Kemudian untuk Pertanyaan yang kedua Adalah bagaimana Penderitaan pemasarannya Seperti itu ya Bapak Seperti yang saya bilang Pada jawaban pertama Adalah bahwa Sasaran pasar Dari produk LACANG ini Adalah bagi masyarakat Luas sebagai Sasaran umum Dan bagi Penderitaan para diabetes Sebagai sasaran khusus Bagi Masyarakat luas Akan berfungsi Bagi kesehatan Karena mengandung Flavanoid yang tentunya Sangat dibutuhkan oleh Seluruh tubuh Untuk antioksidan Di dalam tubuh manusia Khususnya pada Pasal COVID kemarin Tubuh kita Membutuhkan flavanoid Dalam kandungan Brajilin bebas Untuk dapat menjaga Antibody Di dalam tubuh kita Kemudian yang kedua Adalah bagi Penderitaan para diabetes Sebagai pemasaran umum saya Dengan adanya Kendungan flavanoid tersebut Dengan berbagai literatur Pendukung yang telah saya dapatkan Melalui Studio literatur yang saya gunakan Bahwasannya Secang ini mengandung Kandungan-kandungan Yang bisa Memberantas yang namanya Penyakit diabetes Dari hal tersebut Merupakan pemasaran Yang akan saya lakukan Tujuan dari pemasaran Yang akan saya gunakan Kemudian yang ketiga Adalah dengan bantuan Teknologi Personalist Recommender System Yaitu pada saat ini Serba digital Kita untuk membayar Sudah sering Menggunakan QR Code Dengan adanya QR Code tersebut Akan menjadi personal branding Atau dapat dikenal Secara luas oleh masyarakat Dengan kemudahan Akses Dengan menggunakan Android Untuk mengetahui Mengenai Produk lacaknya Oke berarti Ide utamanya adalah Kemanfaat Lebih ke arah Kandungan nutrisi Lacaknya berarti ya Atau Menyeluruh Baik Bapak Ini menjawab kembali Karena Kalau lihat judulnya sih Ini lebih ke arah Penggunaan fungsi teknologi Terhadap Kandungan nutrisi Lacaknya Mungkin ini dimasukkan aja ya Mas Kulaja Buat Mas Mungkin Pengen dikembangkan lagi Penelitiannya Mungkin Bisa lebih dipersempit lagi Judul penelitian Jadi lebih Terfokus sama hal Hal yang akan disampaikan sih Karena kalau dari pemaparan tadi Mungkin dari jawaban juga Banyak melebarnya sih Mas Mungkin itu bisa aja dimasukkan Buat Mas ke depannya lagi Udah itu aja dari saya Makasih Baik Bapak Tanaman ini apa Tanaman ini apa Tanaman ini Tanaman sehariannya Menjawab Pak Kalau untuk Setel sehariannya Itu adalah secang Apa Secang Secang juga Oke Sekarang gini Latar belakangnya kan Memang semenjak Covid ini Semenjak pandemi ini Healthy lifestyle itu Udah mulai naik Bagus Jadi mulai orang olahraga Mulai orang memperhatikan Pola makan Pola tidur Nah ini Ide nya Mas Bamiadu ini Sejalan gitu Di era-era sekarang Tapi Sejauh mana ini Persiapannya Mas Bamiadu Mempersiapkan Barang ini Karena Apapun yang Berkaitan dengan Kesehatan itu Identik dengan Tidak enak Yang Anda mau jual ini Minuman yang Semestinya enak Nah itu gimana Oke Baik Bapak Terima kasih atas pertanyaannya Ijin menjawab Jadi untuk terkait hal tersebut Memang pandangan kita Apabila kita Ingin meminum Yang namanya obat Ataupun satu hal Yang untuk Menyembuhkan Atau untuk menjaga kesetan Adalah Pahit Nah Oleh karena tersebut Saya menginovasikan Untuk menggunakan Dairy primer Ataupun yang berbasis latte Kepada minuman Yang akan dicampurkan Pada latte tersebut Sehingga akan Menghasilkan Aroma manis Ataupun aroma Yang tidak akan mendengar Atau aroma Yang tidak enak Untuk dicium oleh Indra penciuman manusia Kemudian Saya cuma Menambahkan Filtrat batang secang itu Karena merupakan Bahan baku utama Dari pembuatan Secang Produk secang ini Dan kemudian Buku kaya manis Untuk memberikan Aroma yang Bagus Atau aroma Yang tidak Ditolak oleh Tubuh manusia Dalam artian Adalah Karena ada Anggapan Bahwasannya Obat itu Pahit Ataupun bau Dan lain sebagainya Seperti itu Bapak Jadi intinya Saya menambahkan Latte Atau Dairy free latte Untuk memberikan Efek Ataupun Untuk memberikan Aroma Yang khas Dan khusus Untuk Latte secang ini Oke Ada bisnis model Tertentu gak Yang direferensinya Mas Bram Yadu Beratnya Produk apa nih Contohnya Yang Misal Kayak Minuman ini Yang jadi Referensi Baik Bapak Untuk referensinya Ini Bukan hanya Dari satu Produk saja Saya ambil Tapi Dari berbagai produk Saya ambil sedikit Pada bidang Bahan Pembuatannya Baru dalam bidang ini Kandungannya Dan dari produk Yang lain ini Hal-hal lain gitu Pak Jadi tidak ada Satu Referensi Utama Yang saya gunakan Untuk Sebagai referensi Dalam pengerjaan Ataupun Pengeksekusian Ide yang akan Saya ambil Jadi beragam Baik Jadi pertanyaan ini Saya menjadi saran Jadi coba nanti Di business modelnya Dilihat lagi Saya rasa Kalau sudah Masuk ke BNF Seperti ini Walaupun kesehatan Tapi BNF Minuman Nah itu harus Sudah referensi Jelasnya Karena nanti Referensinya itu Kaitannya sama Pemasaran Salesnya Di terakhirnya Kalau Mas Bramiadu Tujuannya adalah Bukan mengobat Dia ini Apa Menurunkan diabetes Atau apanya Mencegah Ya Pak Tadi bilang Mencegah atau mengobat Ini Mencegah Atau mengobati diabetes Mencegah Bapak Berarti Pasarannya Orang-orang Yang belum Untuk memberikan Kadar penurunan Gimana Gini Pak Jadi untuk Sebelum kita Terkena Makanya tadi Saya bilang Pada persentase Saya itu adalah Mengurangi Kadar diabetes Bagi para Penderita para diabetes Namun Apabila sudah terkena Diabetes Akan mampu Mengurangi Kadar diabetes Yang ada dalam Pemirian Nah Perhatikan itu Lain lagi Sudah segmented Lagi Itu pasar Beda lagi Nah itu Nanti Ada referensinya Harus Contoh Misal Pokari Sweat Menurut Mas Pramiado Pokari Minuman Kesehatan Menurut saya Termasuk Minuman Kesehatan Tanah Mengandung Ion Minuman Kesehatan Benar Atau Cuma Dia Marketing Dia Supaya Kesehatan Dari Rasa Yang Enak Di Di Plotting Kan Seakan Akan Seponsor Atlet Supaya Orang Itu Kalau Rasa Rasanya Kalau Orang Raga Harus Minum Kali Sweat Itu Marketing Yang Segmented Sekali Jadi Jelas Saya Rasa Kalau Komoditas Seperti FNP Mas Pramiado Ini Apalagi Sudah Minuman Kemasan Ada Isu Mengobati Diabetes Itu Sayang Kalau Nanti Langkah Langkah Sangat Karena Peluangnya Besar Sekarang Terima Kasih Mas Pramiado Baik Pak Terima Kasih Kembali Bapak Ya Saya Selamat Siang Mas Apa tadi Namanya Mas Ini Saya Mau Tanya Secang Ini Berbentuk Daun Batang Atau Bagaimana Karena Saya Belum Pernah Tahu Tanaman Secang Kalau Untuk Baik Ibu Menjawab Kalau Untuk Secang Ini Merupakan Dalam Bentuk Batang Jadi Bentuknya Seperti Atar Kalau Ibu Tahu Misalnya Pada Satu Pohon Itu Terdapat Batang Seperti Atar Jadi Bentuknya Seperti Itu Oke Ya Di daerah Mana Biasanya Tanaman Ini Mudah Kita Jumpai Ya Ibu Untuk Daerah Ini Yang Saya Temukan Berdasarkan Literatur Itu Ada Di Provinsi Jawa Timur Juga Ada Di Provinsi Sumatera Dan Provinsi Sumatera Dan Di daerah Kalimantan Juga Di daerah Kalimantan Oke Nah Lalu Kenapa Anda Tertarik Menggabungkan Dengan Latte Kalau tidak Saran Latte Itu Seperti Susu Ada Kandungan Susu Gula Dan Sebagainya Bukannya Itu Nanti Akan Menambah Akibat Diabetes Bagaimana Baik Ibu Terima Pertanyaannya Jadi Untuk Latte Tersebut Maksud Saya Dalam Penggunaan Ini Adalah Penggunaan Susu Pada Latte Digantikan Oleh Krim Renabati Untuk Menghasilkan Diri Latte Nah Jika ini Nanti Direalisasikan Ini Nanti Apa Namanya Kira-kira Ini akan Tertujunya Kan tadi Untuk yang Pradiabetes Tadi masih Perdebatan Itu Bisa Bisa Nggak Kalau Menjadi Minuman Yang Sehat Tapi Menjadi Minuman Gaya Hidup Sehat Jadi Seperti Tadi Yang Dibilang Pak Nail Seperti Nanti Apokaris Wet Terus Maison UC Itu kan Kesehatan Tapi Jadi Gaya Hidup Juga Bisa Diminum Sehari-hari Tanpa Harus Kita Olahraga Kita Menjaga Penyakit Dan Sebagainya Apakah Bisa Seperti Itu Nanti Latte Menurut Saya Produk Yang Saya Tabakkan Itu Adalah Latte Latte Merupakan Satu Merupakan Satu Minuman Fungsional Yang Tentunya Bukan Hanya Bukan Hanya Berfokus Memang Berfokus Pada Diabetes Namun Membutuhkan Yang Namanya Flavanoid Sebagai Kendungan Berjengin Bebas Sehingga Hal Tentu Dibutuhkan Oleh Masyarakat Masyarakat Secara Umum Untuk Menjaga Kesehatan Dalam Tidunya Sudah Diproduksi Mungkin Sebagai Uji Coba Dipasarkan Ke Lingkup Internal Baik Ibu Karena Ini Merupakan Esai Jadi Hanya Berapa Argumen Ini Sangat Bagus Bahan Bagunya Mudah Didapat Secang Tadi Terus Dengan Latte Saya Lihat Kemasannya Bagus Ini Sebaiknya Ada Pembimbing Ini Saya Dukung Nanti Untuk Mungkin Diikutkan Ke Program Kreativitas Mahasiswa Atau Diajukan Untuk Haki Dan Lain Sebagainya Dan Syukur-syukur Kedepannya Bisa Dipasarkan Secara Kemana Ke Online Shop Atau Ke Supermarket Dan Lain Sebagainya Seperti Itu Ya Jadi Saya Tanya Lagi Ini Obat Atau Minuman Apa Namanya Minuman Seger Biasa Menurut Anda Nanti Kalau Terjun Ke Pasar Jadinya Nanti Obat Baik Ibu Terima kasih Pertanyaannya Kalau untuk hal tersebut Ini tidak obat Ibu Hanya Berupa Minuman Terima kasih Banyak Ya Terima kasih Sudah Dari saya Baik Terima kasih Selanjutnya Yaitu Presentasi Peserta Ke Delapan Kepada Saudari Salsabil Maaf Kepada Saudara Salsabil Rifki Dari Universitas Erlangga Disilakan Baik Terima kasih Akan Panitia Apakah Sudah Masuk Halo Teman-teman Panitia Sudah Terlihat Suara Terima kasih SI Analisis Pendekatan Location Ocean atau LQ. Next. Minta tolong di next, teman-teman. Baik, bagaimana kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara dengan julukan negara agraris, di mana pertanian menjadi sektor pendukung bagi pembangunan ekonomi di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Kondisi geografis Jawa Timur yang sebagian besar dikelilingi oleh pegunungan maupun daerah tan tinggi membuat pertanian menjadi sektor penting dan banyak manusia ataupun masyarakat di Jawa Timur yang menumpukan perekonomiannya di bidang pertanian. Sebagai mana data yang disajikan oleh data dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa sektor pertanian di Jawa Timur mengalami pertumbuhan dan di masa pandemi COVID-19 sepanjang 2020 sampai dengan 2021, di saat seluruh sektor, sorry, hampir sebagian sektor mengalami pertumbuhan yang negatif, sektor pertanian dapat tumbuh dan juga memiliki tren yang positif. Next. Untuk menunjang perekonomian Provinsi Jawa Timur atau mengakselerasi pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, pemerintah mengeluarkan peraturan presiden nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur, di mana ada empat wilayah yang menjadi fokus dalam peraturan presiden ini. Yang pertama yaitu Garbang Gatosusila, yang kedua yaitu Bromotenggar Semeru, yang ketiga yaitu Selingkar Wilis, dan yang keempat yaitu Lintas Selatan. Dan yang menjadi fokus kali ini yaitu di wilayah Bromotenggar Semeru, di mana Bromotenggar Semeru ini terdapat empat kota dan empat kabupaten di dalamnya, yaitu kota Batu, kota Malang, kota Pasuruan, dan juga kota Probolinggo, sementara empat kabupaten yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Belumajang. Mengapa Bromotenggar Semeru diperkirakan dapat mengakselerasi pembangunan ekonomi di Jawa Timur? Sebagai mana kita tahu bahwa kawasan BTS atau Bromotenggar Semeru ini memiliki daya tarik di bidang pariwisata yang utama, di mana di bidang pariwisata ini ada alam, kita tahu, kawasan Gunung Bromotenggar Semeru, dan juga Taman Nasional Bromotenggar Semeru, yang banyak mengundang masyarakat untuk berlibat di sana, dan juga ada daya tarik budaya dari Jawa Timur itu sendiri. Sementara karena wilayahnya pegunungan, kawasan BTS ini juga diproyeksikan dapat menjadi kawasan agroindustri, atau wilayah yang menumpukan industri-nya pada sektor pertanian, selain ada sektor manufaktur dan jasa yang bermain di sana. Mohon di next. Kalau kita lihat data dari Badan Pusat Statistik, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian di kawasan BTS ini memang masih jadi sektor utama, apalagi kalau kita lihat di kabupaten, kecuali kalau kita ngomong di kota, karena memang di kota sektor pertanian tidak begitu diunggulkan, dan di sepanjang 2017 hingga 2021, pertanian yang tinggi itu memang ada di wilayah kabupaten, memang di kota hanya yang pasur wan saja yang tinggi. Next. Dan untuk mengetahui bagaimana, atau wilayah mana yang menjadi sektor basis di pertaniannya, maka dalam SI ini saya menggunakan metode LQ atau location quotient. LQ sendiri merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui sektor ekonomi yang menjadi sektor unggulan atau basis di suatu wilayah. Dan dari LQ ini sendiri, ada dua metode yang digunakan, atau dua turunan, yaitu static location quotient atau SLQ dan dynamic LQ atau DLQ. Kalau SLQ ini hanya mempertimbangkan PDRB-nya saja secara nominal, tapi kalau DLQ ini mempertimbangkan laju pertumbuhan di satu sektor agak tentu. Next. Nah, setelah dilakukan analisis pada SLQ atau static location quotient, dapat dilihat bahwa sektor pertanian ini memang menjadi basis di Kabupaten Malang, Progolinggo, dan Lumajang. Karena memang wilayah, tiga wilayah ini menjadi, sektor pertaniannya menjadi unggulan, karena memang wilayah ini terdapat pegunungan di sana atau berada di kawasan dataan tinggi, sehingga memudahkan komoditas pertanian atau barang-barang pertanian untuk tumbuh di sana. Sedangkan kalau kita lihat di seperti halnya di Kota Malang, kemudian Kabupaten maupun Kota Pasurwan, dan juga Kota Progolinggo, sektor pertanian tidak terlalu menjadi unggulan, karena memang basis ekonomi yang ada di sana memang tidak menumpukan pada sektor pertanian. Seperti itu. Next. Dan kalau tadi kita berbicara soal LQ secara statis, ini LQ secara dinamis, kalau kita lihat ada perbedaan di sini, di mana daerah yang tadinya menjadi basis di sektor pertanian, tetapi di masa depan ada kemungkinan bahwa sektor pertanian sudah tidak lagi menjadi primadona atau tidak menjadi sektor basis, karena salah satunya mungkin ada pergeseran stoker ekonomi, dan juga ada alih fungsi lahan yang kita tahu bahwa lahan pertanian sekarang sudah semakin sedikit. Tapi di Kota Malang dan juga Kota Pasurwan yang kita tahu bahwa pertanian tidak menjadi basis di sana, karena di masa depan diperkirakan sektor pertanian bisa menjadi basis ekonomi di masa depan. Sehingga kesimpulannya, yang pertama yaitu sektor pertanian itu menjadi basis di tiga wilayah, Malang, Probolinggo, dan Lumajang, tetapi di masa depan Malang Kota dan Pasurwan Kota memiliki chance atau peluang untuk menjadikan pertaniannya sebagai sektor basis. Meskipun memang sektor pertanian di, apalagi kalau kita ngomong di kota, tidak terlalu menunjang seperti halnya di wilayah kabupaten yang banyak, masih banyak lahan pertaniannya, tetapi sektor basis di masa depan ini dapat menjadi peluang untuk seperti halnya meningkatkan ketahanan pangan melalui konsep urban farming misalnya. Next. Baik, terima kasih pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu, untuk selanjutnya yaitu saya si tanya jawab selama lima menit kepada setiap juri, waktu dan tempat di silatan. Ya, selamat siang Mas Salsabil, Rifki. Nah, ini ekonomi makro banget ya. Ini ekonomi makro banget ini. Saya suka ekonomi makro ini. Nah, tadi kan dijelaskan mengenai basis pertanian, sektor pertanian di wilayah BTS. Suka nonton Korea nggak? BTS ini apa? BTS Korea apa? BTS Belum Tenggara Semeru? Mohon maaf Pak, BTS-nya Belum Tenggara Semeru. Bukan BTS yang Korea. Oke. Pertama nih Mas, kira-kira apa sih membuat wilayah sektor ekonomi berbasis pertanian di BTS ini lebih istimewa atau lebih dibanding wilayah-wilayah lainnya? Karena pemerintah sendiri sudah mencerahkan sentra-sentra tertentu ya. Di Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, di mana-mana lah. Dengan sektor-sektornya tertentu. Dan sektor pertanian bukan hanya di BTS saja. Tapi ada mungkin di wilayah Sumatera Utara, di Karut, itu kan daerah dingin. Jawa Tengah juga ada, daerah gunung-gunung itulah. Itu pertanyaan pertama. Apa sih yang membuat BTS-nya sangat spesial? Kedua, bagaimana kemanfaatannya terhadap pertemuan ekonomi Indonesia? Karena kan, kalaupun memang BTS ini sangat spesial, apakah bagaimana kemanfaatan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia? Kita bicara makro yang lebih besar ya, bagi Indonesia, dan persaingannya dengan tingkat regional. Nah, malam ini, saya paling negara ASEAN lah. Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Dan kita tahu bahwa pertanyaan Thailand sama Vietnam itu luar biasa. Bahkan buah-buahan itu banyak di ekspor dari Thailand dan Vietnam. Ini kita bicara makro ya, karena mas mengangkat temanya makro nih. Itu yang kedua. Terus, tadi ada pernyataan bahwa sentral pertanian akan bergeser. Jangan keringkatan dulu, Mas. Masih belum selesai pertanyaan. Jadi, yang ketiga, tadi kan sempat disampaikan bahwa basis sektor pertanian akan bergeser. Tadi ada beberapa pemateri juga menyampaikan bahwa justru pertanian harus ditingkatkan dengan fungsi teknologi. Bagaimana? Bisa tolong jelaskan ke kita bahwa sektor pertanian itu walaupun dia bergeser atau semakin mengecil, tapi dia masih merupakan potensi yang sangat berubah. Masih bisa memberikan sumbangsi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Timur maupun wilayah Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Pak Paul atas pertanyaannya. Mohon izin saya menjawab. Yang pertama, kenapa BTS? Karena yang pertama, karena pertama, dari tema yang diusung oleh Panyolenggara, ini kan tema yang besar adalah lokal ekonomi. Dan saya mencoba untuk melihat gimana sih di Jawa Timur ini seperti apa? Apa yang menarik? Dan juga saya ingat di Jawa Timur ini, oh iya ya, adekan ada BTS yang memang jadi unggulan. Bukan bermaksud untuk mendiskreditkan wilayah lain, tapi memang wilayah BTS ini yang menjadi primadona dan sampai pemerintah pusat pun mengeluarkan peraturan presiden tersembiri untuk wilayah BTS ini. Dan karena memang kalau kita bicara soal BTS, BTS kan memang diunggulkannya dari segi pariwisata, lebih diunggulkannya dari segi pariwisata. Tapi memang kalau mengacu ke Perpres 80 2019, itu memang di situ pemerintah tidak hanya menumpukan sektor pariwisata saja, tapi pemerintah di sana juga ada concern untuk peningkatan sektor pertanian melalui pengembangan, salah satunya pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan. Itu yang menurut yang saya baca di Perpres 80 2019. Kemudian yang kedua, untuk kemanfaatan ekonomi di level Indonesia dan regional, kalau kita bicara soal pertaniannya, sejarah pertaniannya untuk ekonomi Indonesia, jelas memang kalau pertaniannya ini diberdayakan, tidak menutup kemungkinan bahwa memang bisa meningkatkan share untuk perekonomian di Indonesia dan juga bisa bersaing di tingkat regional. Mungkin tidak hanya kita mengandalkan di sektor pertanian, tapi juga tidak hanya mengandalkan sektor pariwisatanya, bahkan mungkin juga bisa digandeng pariwisata dan juga pertanian. Kemudian yang ketiga tadi soal transformasi, memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh rekan-rekan penyampai sebelumnya terkait dengan transformasi pertanian, memang pertanian masih menjadi sektor yang menjadi primadona untuk ditingkatkan lagi dan memang itu jadi salah satu rekomendasi yang saya masukkan di SI yaitu peningkatan teknologi atau pemberdayaan teknologi bagi petani maupun peningkatan hasil pertanian. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga di proposalnya kalau saya mau ada lomba lagi atau mau ikut lomba dengan tema sama terkait sama peningkatan teknologi karena teknologi bisa manfaatnya buat teknologi makro itu juga sangat penting di era digital saat ini. Sudah saja Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Paul atas langsungannya. Baik Pak Masiang. Mas Masihang Pak Kail. Ya. Tadi yang kaitannya dengan slide hasil tadi yang dari basis ke non-basis terus berubah yang semestinya kota itu tidak ada potensi untuk meningkat pertaniannya malah justru meningkat. Bisa dijelaskan lagi enggak? Satu menit apa artinya itu? Kenapa kok kota yang berkembang terus kalau kota yang berkembang apa nanti jadinya di kemudian hari yang kita lagi menghadapi penyambung sama pertanyaannya Pak Paul tadi menghadapi industri 5.0 teknologi industri dan segala macamnya. kaitannya kan kalau dari gambar tadi sudah kelihatan demografi itu kalau kabupaten luasannya seberapa kota seberapa terus administrasinya perbentuknya beda itu sudah jini-jini kan ada kaitannya itu sudah diperdalam enggak? Belum jaman masal silahkan Ya baik terima kasih sebelumnya Pak Nail atas pertanyaannya mohon izin menjawab jadi kalau memang tak kait dengan pergeseran pergeseran hasil tadi dari statis ke dinamis memang saya sendiri baru mencoba ini juga mohon maaf ini sebelumnya saya agak kaget melihat hasilnya karena kota yang sebelumnya tidak saya ekspek pertaniannya tidak bakal tumbuh ternyata di masa depan itu bisa menjadi primadona tapi kalau memang pendalaman pendalaman yang lebih dalam saya mohon maaf masih belum terlalu mendalami cuma yang kiranya dapat jadi apa ya kiranya dapat berkembang di kota pertanian di kota itu terkait dengan kalau saya analisis terkait dengan warban farming jadi gimana sih teknologi ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk warban farming memang walaupun ketabatasan lahan di kota yang kita tahu kota tidak terlalu banyak lahan pertanian tapi warban farming ini jadi opsi bisa jadi opsi untuk pengembangan di wilayah kota demikian makna ilmu baik jadi mas sebenarnya ini inti dari tema yang selenggarakan bahwa potensi ekonomi lokal ini sejauh mana terus diselaraskan dengan perkembangan industri ataupun teknologi industri bahagian bayangkan semua peserta tadi ini sudah di satu company yang sama Masa Zabil ini dapat data nih eh beberapa tahun lagi di kabupaten di kota urban farming bayangkan kalau urban farming itu di lahan yang kecil-kecil sudah bisa peternak sudah bisa bertani sudah bisa jadi tambah ikan sudah bisa punya kolam ikan yang tadi-tadi kita bahas semua nih dan semuanya dihubungkan sama IOT tadi ada konsultan ada pendanaannya ada suppliernya ada konsultannya ada pembelinya di akhirnya ya masuk akal nih hasil dari yang Masa Zabil tadi kaget juga gimana bisa di kota sekecil itu dengan hirup-hirkupnya bisnis dan segala macam bisa jalan juga nih pertanian dan segala macam pertanian itu kan pasti nanti kolaborasi keberikanan dan yang lain-lain juga atau peternaka sebenarnya itu tadi makanya sebenarnya hasilnya menarik tapi harus ditindaklanjuti lagi kalau sampai itunya doang rasa-rasanya kurang gitu kalau ditindaklanjuti lagi itu menarik sama yang lain-lain juga pasti akhirnya selesai acaranya kita bisa kolaborasi semua deh semua setelah kolaborasi itu kalau dari saya Masa Zabil ya saran dan semangat untuk dilanjutkan jangan sampai udah di di Nidroa lanjutin lagi makasih baik terima kasih Pak Nail atas masukannya ya selamat siang gimana masih bisa kuat jawab lagi ya dari saya ya ya ini ada nggak santai-santai aja ya tadi kan hasilnya kita basis ya merupakan sektor basis di BTS nah dikomparatifkan dengan kan kalau basis nanti mesti ada keunggulan komparatif dibandingkan sektor lain yang ada di BTS kira-kira sektor pertanian ini apakah ada penandingnya di wilayah BTS sehingga dia mungkin nanti akan tetap basis dalam beberapa kurun waktu ke depan mohon maaf Ibu tadi gimana pertanyaannya ya jadi tadi kan hasilnya dia adalah sektor yang basis ya nah terus jika dibandingkan dengan sektor lain yang ada di wilayah BTS nanti jangka kurun waktu ke depan itu menurut analisis Anda mungkin Anda melihat lokasi BTS secara langsung membaca laporan-laporan dan membaca jurnal apakah akan tetap menjadi sektor basis dalam jangka waktu 3, 5, atau 7 tahun ke depan baik terima kasih Bu Renta atas pertanyaannya izin menjawab saya sebelumnya sudah pernah melakukan analisis kaitan dengan 14 sektor yang ada di BTS memang menggunakan masih menggunakan data sekunder dan memang selama beberapa tahun ini memang pertanian di BTS masih menjadi sektor yang di kabupaten yang di daerah-daerah yang memang ada di wilayah pegunungan seperti Malang kemudian Probolinggo tapi kalau ke depannya kemungkinan besar untuk masih menjadi basis saya rasa iya sepanjang lahan pertanian tidak beralih fungsi tapi juga kita tidak menutup kemungkinan bahwa memang perkembangan lahan yang makin meluas untuk pemukiman itu memang masih sederhana meningkat dan mungkin opsi yang bisa dikembangkan untuk mungkin kecil-kecilan meskipun wilayah pertanian kabupaten itu masih ada tapi saya melihat kecenderungan untuk menurun oke dari dia menjadi sektor yang basis di BTS output apa sekiranya yang memiliki nilai lebih dan daya jual ke luar dari sektor pertanian yang basis di BTS outputnya apa kan kita tidak bisa basis asal basis saja tapi kan harus ada keluarannya outputnya yang memiliki daya jual daya saing dengan sektor-sektor perekonomian lain atau pertanian lain bagaimana di BTS sejauh ini apa di wilayah BTS oke baik terima kasih kalau kita bicara soal outputnya di kabupaten kabupaten di wilayah BTS ini kan memang apalagi yang wilayah kabupaten itu kan punya komoditas unggulan komoditas pertanian yang diunggulkan jadi memang kalau menurut saya sepanjang produk-produk hasil pertaniannya itu tidak hanya dijual dalam bentuk mentahannya tapi juga mungkin ada pengolahan lagi mungkin saya kira itu juga bisa jadi output yang baik dan meningkatkan daya jual maupun meningkatkan perekonomian di daerah itu ini nanti saran saya bisa dikembangkan selanjutnya kalau memang mau fokus kepada pertanian cari apa namanya bandingkan pula sektor pertanian di wilayah-wilayah lain apakah di Sumatera basis di bila perlu di 38 provinsi itu apakah sektor sekarang 38 kan provinsi di Indonesia itu apakah pertanian itu yang mana saja wilayah-wilayah yang basis setelah itu apa sektor pertanian itu basis di wilayah mana saja setelah itu nanti cari keunggulan komparatifnya setelah cari keunggulan komparatifnya disitu nanti kita bisa memiliki output untuk di ekspor atau mungkin juga nanti apa ada bentuk-bentukan lain yang bisa mengembangkan pertanian dikaitkan dengan teknologi tenaga kerjanya dan lain sebagainya pendanaan agar tetap basis di beberapa wilayah di Indonesia tidak hanya di BTS saja seperti itu sudah itu saja dari saya cukup menarik pertanian terima kasih baik terima kasih doenta atas pertanyaan dan masukkan terima kasih juga untuk akan panggilan sudah fasilitasi terima kasih kepada peserta dan juga dewan juri selanjutnya yaitu peserta ke-9 saudara Sultan Mazrui dari Universitas Gajah Mada disilahkan mengambil tempat waktu dimulai dari sekarang maaf apa suara saya sudah terdengar sudah saya bisa langsung dimulai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua selamat siang para lewan juri para panitia dan juga para peserta SI Computation saya Sultan Mazrui Nidom dari Universitas Gajah Mada akan memaparkan sebuah gagasan yang bertemakan Millenials Ecopreneur yaitu Semar perlu kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara terbesar kedua penghasil sampah makanan yang ada di dunia dimana dalam perharinya Indonesia menghasilkan sekitar 175 ribu ton sampah makanan perharinya jika diakumulasikan menjadi petahun maka totalnya menjadi 63 juta lebih ton per tahun dalam waktu satu tahun itu namun dalam penanganannya sampah di Indonesia ini lebih banyak menitik beratkan pada sampah-sampah anorganik dibandingkan dengan sampah organik padahal jika kita lihat dari data BPS jika komposisi sampahnya berdasarkan jenisnya maka si sampah sisa makanan menyumbangkan kontribusi paling besar yaitu sekitar 41,1% dibandingkan dengan sampah-sampah yang lain lalu bagaimana sih caranya kita mengatasi masalah ini dengan solusi yang cepat dibandingkan dengan penanganan seperti kompos maka dari itu riset yang saya temukan saya menemukan bahwa ada penanganannya lebih cepat dibandingkan dari sebuah kompos yaitu dengan memanfaatkan biokonversi dari magot larva BSF dimana sampah-sampah sampah mengkonsumsi yang dihasilkan dari penghasil sampah masyarakat dapat dijadikan sebagai pakan magot dan nanti magot tersendiri dapat dijadikan sebagai pakan alternatif berbagai jenis ungas dan ikan disini magot memiliki nilai ekonomis tersendiri dan keunggulan yang lain dibandingkan dengan jenis-jenis pakan lainnya yaitu 40% proteinnya lebih tinggi dibandingkan pakan yang lain tak hanya itu hasil pencernaan casgot juga bisa kita jadikan sebagai pupuk organik yang mana mampu mendorong pertumbuhan dan kekuatan tanaman disini kita bisa mengetahui bahwa dua produk tersebut dapat kita jadikan sebagai nilai ekonomis tantas bagaimana cara kita mengkaitkan solusi ini dengan metode yang lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi yang masif sekarang ini padahal jika kita ketahui permasalahan sampah utamanya di Indonesia ini kenapa belum tuntas bukan karena masalah infrastruktur ataupun regulasi yang dibuat namun karena adanya pengelolaan manajemen atau akses informasi yang masih buruk dan belum tersampaikan kepada masyarakat maka saya Sultan Majuri memaparkan sebuah penarapan dari Society 5.0 yaitu berupa aplikasi semar yaitu sebuah aplikasi pengelola limba sampah makanan dengan memanfaatkan biokonversi larva BSF sebagai model bisnis pengelolaan sampah organik berkelanjutan menuju SDGS 2030 dalam proses analisis bisnisnya terdapat tiga kegiatan dalam menggunakan aplikasi ini dimana ada start activity transaction activities dan bonus activity untuk start activity dimana kita jika menggunakan aplikasi smart harus mendaftarkan terlebih dahulu melalui Google Facebook ataupun dengan email kita setelah itu masuk kepada transaction activities yaitu bagaimana cara kita bertransaksi sampah tersebut di dalam menu utama terdapat fitur panggil pelestari yang mana jika kita sudah membuka sampah kita dan mengklik fitur panggil pelestari maka akan datang pelestari atau pemulung tersebut ke tempat kita untuk mengambil sampah kita dan disitu terjadi transaksi dan nantinya di sana pemulung dan para pengguna aplikasiman bisa saling komunikasi entah itu online atau offline dan nantinya transaksi tersebut dapat menghasilkan sebuah poin untuk para pengguna dan nantinya poin tersebut dapat ditukarkan menjadi pulsa token listrik ataupun dengan toko-toko mitra aplikasi smart maka disinilah smart hadir sebagai solusi masa depan dimana kita bisa menemukan pelestari yang mengambil sampah kita tanpa kita perlu membuang ke TPS yang di sekitar rumah kita dan juga nanti pengguna dapat menarik sebuah poin yang nantinya poin tersebut dapat ditukar berupa voucher pulsa dan lain-lain yang akan memberikan pengalaman menarik bagi para pengguna tak hanya itu tampilan user interface aplikasi smart juga menarik dan modern sehingga nanti pengoperasiannya juga mudah nantinya juga pengguna dapat berinteraksi dengan pelestari atau pemulung yang mana sebelumnya kita ketahui jarang sekali bahwa pemulung dapat berinteraksi dengan masyarakat karena menganggap pemulung adalah stereotip yang ada di masyarakat lalu akan kita pasarkan kemana aplikasi kita yaitu tentunya ke rumah tangga hotel restoran mahasiswa dan masyarakat yang mereka memiliki kontribusi besar terhadap penghasil sampah yang ada di Indonesia ini dan untuk kita cara mengenalkan layanan kita atau aplikasi smart ini yaitu bisa melalui seminar pameran yang saat ini sangat masif dilakukan di Indonesia ini dan juga nanti kita akan bisa mengenalkan layanan kita di social media populizing atau google adsense yang tentunya untuk menarik para target pasar kita agar mengetahui aplikasi smart sebenarnya sebenarnya sudah ada aplikasi-aplikasi yang berfokus pada pengelolaan sampahan organik maupun organik yaitu dalam pengelolaan sampah organik contohnya garda pangan surplus dan mago namun aplikasi ini hanya berfokus pada sisa-sisa makanan yang masih bisa dimakan dan diperjualbelikan lagi untuk menjadi nilai ekonomis lalu ada juga aplikasi rappel angkut dan oktopus sejauh yang saya ketahui aplikasi pengelolaan limbah ini umumnya berfokus pada sampah organik seperti kertas kayu dan plastik jadi disini saya memastikan bahwa ide semar ini adalah satu-satunya platform yang mana tidak ada aplikasi lain yang memiliki ide yang sama di dunia ini hingga saat ini lalu untuk memberi gambaran yang lebih nyata saya akan menjelaskan operasional berjalannya aplikasi ini dimana ketika sampah makanan sudah dikumpulkan oleh para pengguna nantinya bisa ditransaksikan melalui aplikasi semar dan nanti sampah tersebut dibawa ke tempat pengelolaan sampah dan akan dilakukan proses biokonversi ya nanti sampah tersebut akan bisa disiandikan pakan maggot dan hasilnya menjadi maggot dan juga kasgot maggot nantinya untuk makanan hewan dan juga nanti kasgot untuk pupuk organik yang bisa menghasilkan tanaman organik lalu bagaimana saya akan berkontribusi di masa awal penerapan aplikasi ini yang mana tentunya aplikasi ini belum bisa menyasar keseluruhan secara nasional maka harus terbentuk secara komponen-komponen dalam suatu wilayah tertentu saya menganalogikan sebagai di kota Yogyakarta kenapa saya memilih Yogyakarta karena jika kita lihat data di BPS tiap tahunnya selama ada penyurvean proyeksi jumlah penduduknya semakin naik tiap tahunnya dan juga mobilisasi di kota tersebut sangat tinggi dan kita juga akan bermitra dengan pelestari peternak UMKM dan small point kenapa saya mengubah nama pemulung menjadi nama pelestari karena nama pemulung sangat hal yang tabu di masyarakat dan seperti tidak bisa diterima oleh masyarakat maka dari itu saya ingin mengubah pemulung ini dari yang sebelumnya sektor informal menjadi formal seperti contohnya dulu ojek pangkalan sebelum adanya aplikasi gojek dan sebagainya belum bisa dijadikan sektor formal karena kedatangan aplikasi tergut maka bisa menjadi sektor formal sama halnya dengan aplikasi ini yaitu merubah dari sektor informal menuju ke sektor formal dan juga dengan dukungan pemerintah penuh nanti ini bisa menjadi proyek pemerintah yang bisa mewujudkan smart city karena kemandirian atas alur alur berjarahnya aplikasi smart ini dan juga smart point juga bisa menciptakan pemberdayaan karyawan yang ada di ekosistem aplikasi smart ini dan juga untuk memberi gambar yang lebih nyata alur dampak yang nanti ditimbulkan dari aplikasi smart ini yang pastinya nanti dapat meningkatkan pendapatan pada aktor-aktor yang ada dalam aplikasi smart di sisi lain selain pendapatannya yang naik nanti juga dapat mengurangi sampah makanan yang ada di Indonesia dengan naiknya pendapatan tersebut maka dapat meningkatnya juga kesejahteraan masyarakat sehingga dengan dukungan penuh dari pemerintah nanti juga pasti berkontribusi terhadap peningkatan GDP di Indonesia sekian presentasi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semar solusi tepat masyarakat terima kasih terima kasih terima kasih kepada peserta selanjutnya yaitu sesi tanya jawab selama 5 menit kepada setiap juri waktu dan tempat disilahkan terima kasih selamat siang mas Sultan tema ini sangat menarik apalagi tema melindungi bumi dan ini merupakan bukan gerakan di Indonesia bisa saja tapi di seluruh dunia kalau mas pernah tahu perusahaan Belanda yang dia menyaring sampah-sampah di seluruh sungai di dunia maupun di lautan sampai bertonton dan tema ini sangat menarik sekali dan ini juga sudah ada pengelaparan juga ada beberapa rekan-rekan yang lainnya di para finalis pada hari ini ada apa pertanyaan mas saya langsung aja nih mas yang pertama bagaimana merubah kebiasaan warga 62 atau warga Indonesia untuk membiasakan diri memilah antara sampah basah sama sampah kering menurut Anda yang kedua kira-kira kementerian atau lembaga pemberitaman aja yang perlu menerapkan dan mengkoordinasikan dan menerapkan proses penggunaan magot terhadap lingkungan hidup dan peningkatan perekonomiannya karena terikat di Singgung Jawa terdekat sama GDP-nya pertanyaan ketiga saya terdekat sama GDP nih saya masih agak kurang masuk nih bagaimana hubungan antara penggunaan magot dan teknologi terhadap peningkatan GDP Indonesia yang keempat menurut Anda ini mas apakah ini magot benar-benar menurut keyakinan Anda pribadi ya apakah magot ini benar-benar bermanfaat dan berguna untuk kelestaran lingkungan hidup kenapa karena kan kita tahu nih sampah Indonesia kan termasuk sampah terbesar di dunia termasuk lima besar lah orang buang sampah di Indonesia dan kita tahu TPU-TPU daya tampungnya semakin naris semakin membesar dan pencemaran lingkungan itu banyak terjadi dan mengurangi nilai ekonomis dari suatu wilayah atau terhadap kondisi-kondisi kehidupan masyarakat yang ada menurut Anda keyakinan Anda apakah magot ini benar-benar bermanfaat itu aja mas dari saya empat pertanyaan terima kasih baik terima kasih Bapak Paul izin menjawab pertanyaannya untuk pertanyaan pertama apakah masyarakat Indonesia bagaimana untuk membiasakan cara memilah sampah seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saya meriset di masyarakat Indonesia ini sebenarnya banyak yang peduli terhadap lingkungan namun karenanya pengolahan ataupun manajemen informasi yang disampaikan ke masyarakat ini masih buruk maka terjadilah masyarakat menjadi kultur tersendiri untuk malas untuk memilah sampah dan sebagainya maka disitu tadi saya menghadirkan sebuah kelasan yaitu aplikasi smart yang nantinya dalam proses transaksinya nanti tidak harus memilah maksudnya tetap jadikan satu aja namun nanti sampah organik dan organik akan kita pilih sendiri jika sampah organik nanti kita jadikan biokonversi makot untuk organiknya bisa kita perjual belikan untuk itu harusnya banyak inovasi-inovasi yang didagas apalagi terhadap milenial-milenial sekarang untuk mengelola informasi tersebut kepada masyarakat agar bisa menjadi kultur tersendiri nanti yang sustainable dan lebih baik lalu pertanyaan kedua dikiranya apa apa saja mungkin mitra apana saja yang sekiranya bisa mengelola sampah organik tersebut ya Pak magot tersebut mungkin dari KLHK setahu saya mereka telah membuat titik-titik poin gitu untuk memberdayakan masyarakat terhadap pengelolaan magot ini karena dirasa magot ini sangat bernilai ekonomis maka dari itu jika Bapak mengetahui ada beberapa PT yaitu salah satunya PT Magalharva mereka mengekspor produk-produk magot itu sampai ke luar negeri dan harganya itu menembus pasar dunia dan sangat diminati oleh negara-negara maju karena kenapa? karena pakan magot ini memiliki protein yang lebih tinggi sekitar 40% tadi banyak sekali PT-PT yang berdiri seperti PT Magalharva dan sebagainya maka KLHK juga sekarang setelah saya riset kemarin banyak telah memberikan pemberdayaan ke masyarakat untuk menguas sama organik tersebut menjadi magot tersebut lalu pertanyaan ketiga tadi pertanyaan ketiga mungkin bisa di dalam pertanyaan ketiga Bapak pertanyaan ketiganya terkait sama apa namanya keyakinan Anda terhadap magot itu sendiri bagaimana? keyakinan saya tersebut terhadap magot saya kenapa saya memilih gagasan ya ini sebuah magot saya kolaborasi kepada teknologi karena saya melihat pernah sendiri pernah ke desa teman dan waktu itu dimana desa itu mengelola magot secara mandiri inisiatif dari desa itu sendiri dan disitu sampah-sampah organik itu gak sebanyak apa ya bisa tersalurkan bisa dimanfaatkan untuk magot tersebut jadi menurut saya penggunaan sampah organik terhadap untuk pakan magot ini sangat efisien dalam mengurangi sampah yang ada di Indonesia ini mengingat jumlah komponen komposisi sampah yang di Indonesia ini adalah kebanyakan dari sampah organik nah maka dari itu mungkin masih banyak yang tabu dan merasa jijik terhadap pengolahan magot karena itu adalah ular yang agak memang makannya makan sampah organik sampah konsumsi jadi masyarakat mungkin masih agak tabu dengan hal itu maka perlunya adunya sosial-sosialisasi yang dan juga aksi-aksi untuk memperbanyak pengolahan magot ini lebih seperti itu Pak mohon maaf waktu sudah cukup bisa dilacutkan dengan Bapak Naim baik selamat siang Mas Sultan selamat siang yang pertama saya mau minta tolong gambaran waste treatment plan-nya itu seperti apa kalau ini nanti ada kaitannya sama magot dan segala macam tentunya seperti apa saya belum ada gambaran slide-nya belum digambarkan baik Pak waste treatment ya Pak apakah nanti berbentuk kolam atau berbentuk tingkatan lantai-lantai bagaimana mungkin memang itu belum saya paparkan di dalam PPT namun nanti dimana proses pengolahan magot ini dari sampah organik nanti nanti itu akan dislep kurang lebih selep gitu dan nanti magotnya nanti akan dibentuk seperti kolam yang tadi tampilkan Bapak cuman tidak berisi air namun nanti berisi air air ada cuman tidak sepenuhnya air gitu nanti berisi tanah tanah-tanah gitu tanah dan nanti disitu sebenarnya magot ini awalnya dari lalat lalat lalu setelah lalat itu nanti ada ruang tersendiri nanti itu berubah menjadi apa namanya ulat nah ulat nanti baru di dalam kolam nanti dikasih makan sampah organik dan sebagainya setelah sekiranya tumbuh dewasa dalam masa panenya nanti bisa dikeringkan setelah dikeringkan itu bisa diperjualan secara ekonomis seperti itu Bapak jadi rentang waktunya agak lama ini untuk proses satu limbah makanan ini tidak Bapak sangat cepat sekali karena setahu saya selesai saya tahu dalam perharinya di PT Magalarva itu bisa membutuhkan sampah organik sekitar 2 ton perharinya untuk makanan Magot tersebut nah proses Magot sendiri dari mulai lalat sampai ke proses pengemasan sendiri itu membutuhkan waktu 2 minggu dibandingkan dengan kompos lebih efisien penggunaan Magot ini karena kompos membutuhkan berbulan-bulan kurang lebih seperti itu Bapak baik jadi kalau tadi lokasi penelitian ini di Cogja ya di Jawa Tengah ya atau ada lebih khusus lagi sudah pernah dicoba belum di kota apa atau di kabupaten mana waktu itu yang saya tahu waktu pernah ke desa teman saya itu di Pasuruan itu disitu dia mengolah desanya itu mengolah Magot secara mandiri tanpa bantuan dari mana pun itu Bapak baik ya itu nanti berarti bisa dimasukkan ya karena yang pertama kalau sudah ada kata-katanya waste treatment plan ini apapun itu apakah Magot atau apa-apa itu artinya ada sesuatu limbah yang kotor yang kita hidari bagi mau dibersihkan kan begitu ya nah pembersihan ini ada limbahnya juga nah itu yang harus diedukasi nanti ke masyarakat apa bentunya makanya karena saya tadi minta digambarkan apa ini nanti tentunya waste treatment plannya apakah ada pembakaran disana apakah ada keluar limbah air disana apakah ada limbah udara disana nah itu nanti yang harus diperhatikan terus sejauh mana itu nanti sama perizinan di perkotaan idenya kan bagus memberikan solusi dari suatu permasalahan sayang sekali kalau sampai sudah bisa dilaksanakan hanya karena kita diperizinannya atau dilarang dan segala macamnya hanya karena mereka tidak mengerti atau sosialisasinya kurang itu sama yang terakhir nih saya ini bagian dari dukungan yang terakhir saya mau pastikan lagi nih diakinan ada masalah semar ini platform yang satu-satunya kan tadi ada nih platform-platform yang lain memenuhi limbah-limbah yang lain ya fokus pada mungkin ada yang ke plastik ada yang ke sisa makanan yang masih bisa dimakan dan segala macamnya jangan-jangan nih memang gak menguntungkan secara bisnis kalau yang lain-lainnya udah ada tapi gak ada yang ambil aspek itu apa jawabannya mas Sultan baik terima kasih pertanyaan Bapak izin menjawab jadi setahu yang saya ketahui di riset-riset manapun belum ada platform yang yang berfokus pada pengelolaan sampah organik nah di dalam ekosistem tadi yang telah saya sebutkan di PPT bahwa bisnis tersebut bisa menjadi profit karena nanti pengelolaannya sistemnya nanti kita mendapatkan sampah organik melalui platform tersebut dan juga nanti bermitrah dengan para pemulung peternak dan yang lain nah nanti sampah organik tersebut nanti kan kita transformasikan untuk magot tersebut nah magot tersebut kita jual secara ekonomis dan harga jualnya itu juga menjanjikan apalagi sudah menembus pasar ekspor seperti PT Maghalarva karena PT Maghalarva sendiri itu dalam perbulannya bisa meraih profit sekitar 15 miliar dalam penjualan magot tersebut nah karena memang mungkin penanganan soal sampah organik untuk disetikan magot memang banyak namun platform yang untuk berfokus pada penanganan sampah organik belum banyak makanya saya sebutkan tujuan dari penanganan sampahnya di Indonesia ini bukan karena infrastruktur ataupun regulasi yang dibuat namun bagaimana cara manajemen atau pengelolaan informasi yang tepat ke masyarakat tapi seperti itu Bapak terima kasih sosialisasi yang paling bagus baik dari saya cukup terima kasih sama-sama Bapak ya selamat siang ya mas saya mau tanya ini tadi berkolaborasi dengan para pelestari atau pemulung ya itu bagaimana Anda bisa merangkul para pemulung sedangkan kan kalau kita lihat itu pemulung itu ada yang memang dia mandiri ada juga yang memang ada apa namanya dengan dinas kebersihan di kota tersebut atau mungkin dengan ada semacam pengepulnya itu gimana Anda mendekati para pelestari itu baik terima kasih pertanyaan Ibu izin menjawab jadi kenapa kita bisa yakin bisa bermitra dengan para pemulung karena jika kita lihat dalam konfakta lapangannya para pemulung dalam jika misalkan dia mandiri untuk mencari sampah maka hasil yang didapat itu belum pasti menguntungkan karena masih mencari sampah-sampah yang ada di sekitar namun kami yakin dengan aplikasi SMART ini mereka bisa mendapatkan sampah-sampah baik itu organik atau organik nantinya karena ada fitur panggil pelestari yang dari pengguna tadi jadi mereka tidak akan sulit untuk mendapatkan sampah karena bisa langsung dipanggil oleh para pengguna untuk mendatangi sampah-sampah tersebut jadi yang mungkin dari awalnya jika mencari sendiri itu mungkin bisa saja mendapatkan 10 geloh per hari mungkin karena aplikasi SMART ini nanti akan bisa menambah pendapatan mereka jadi tidak akan memudahkan pencarian sampah yang ada di sekitar nah berarti pemulung harus memegang HP tahu platform itu atau bagaimana untuk bisa nontak ke pemulungnya betul karena di era informasi terakhir ini maka pemulung juga harus kita berdayakan oke berdayakan berarti ada pembinaan bagi pemulung pastinya saya sebelumnya sudah saya bikin tadi dimana kita akan membedayakan melalui smartphone tadi kepada para karyawan atau aktor-aktor yang ada di ekosistem aplikasi SMART ini ya oke itu yang terkait dengan pelestari dan pemulung itu perlu pendekatan lebih ya karena pemulung itu kan pendekatannya bukan hanya secara personal tapi juga ada psikologisnya dan pendekatan-pendekatan lain dan apa itu namanya dikaji betul apakah mereka komitmen terhadap program ini ya seperti itu terkait dengan lalu bagaimana nanti Anda menyikapi jika misalnya ini platform sudah mendapatkan untuk bisa launching dan lain sebagainya menyikapi adanya semacam pising atau apa ya kejahatan internet yang menyamakan hampir mengatasnamakan kamu tahu sendiri ya sekarang ya mengatasnamakan atas platformmu mencari keuntungan dan lain sebagainya bagaimana Anda menyikapi itu nanti bank BRI sebesar itu wajah kan sering ya bank-bank lain pun juga kan nah itu bagaimana Anda karena digital pasti ada cybercrime kejahatan digital bagaimana terima kasih Ibu menurut saya bising seperti itu memang sebuah hal yang lumrah ya memang agak lumrah soalnya karena yang namanya di dalam bisnis pastinya ada tantangan bisnis tersendiri selagi komitmen kita untuk ikut memperpeduli terhadap lingkungan terhadap masyarakat dan pengolahan sampah maka kita sepenuhnya nanti ingin selebihnya berkontribusi dengan bermitra dengan penewaritas penuhnya untuk mencegah-mencegah hal tersebut seperti mungkin nanti kita akan mencari pengolahan orang yang bisa mengolah informasi secara lebih tepat oke ini saran saya nanti bisa diterapkan ya untuk rumah tangga untuk industri dan skala yang lebih besar lagi ya syukur-syukur bisa mengurangi volume sampah organik di Bantar Gebang sebagai musibah sampah di Indonesia ya itu saya dukung ya baik terima kasih itu saja dari saya ya terima kasih Ibu baik terima kasih untuk selanjutnya itu presentasi peserta ke-10 kepada saudara Marcelino Krishna dari Universitas Erlangga silakan kepada saudara Marcelino mana Marcelino enggak oke Marcelino menang HIS dia JUMP Terima kasih. 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 Langsung saja, selanjutnya yaitu pengumuman pemenang berdasarkan hasil perhitungan skor atau nilai oleh juri dengan mengakumulasikan dari nilai pemaparan, penalaran, tanya-jawab, dan performa. Nah, langsung saja, untuk juara kedua diraih oleh saudara Albert Rafael dari Universitas Erlangga dengan nilai total rata-rata 86,8. Baik, secara simbolis saya ucapkan selamat kepada Mas Rafael atas esinya dan keberhasilannya menjuarai lomba SD kali ini. Selamat dan besar harapan kami untuk dilanjutkan penelitiannya ke tahap yang lebih lanjut karena kesemuanya nih, nggak cuma Mas Rafael, semuanya bagus-bagus, hasilnya kami sangat mengapresiasi sekali. Selamat Mas Rafael. Terima kasih banyak Pak dan Mbak Rapanitia. Saya ucapkan selamat kepada Albert Rafael dari Universitas Erlangga. Selanjutnya, juara ketiga diraih oleh saudara Siprian Abdullah dari Universitas Negeri Surabaya dengan nilai total rata-rata 85,8. Ya, selamat sore. Saya ucapkan selamat kepada pemenang juara ketiga di acara ISI Competition hari ini. Ide yang sudah ditulis dan dituangkan, dipresentasikan sangat luar biasa. Besar harapan kita semua ini bisa diaplikasikan dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas dan perekonomian di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat, terus semangat dan terus berkarya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu. Ya. Baik, untuk yang terakhir, juara pertama yang diraih oleh saudara Rahmat Simbolan dari Universitas Siber Muhammadiyah dengan nilai total rata-rata 88,5. Ya, selamat atas kemenangannya sebagai juara pertama untuk Mas Rahmat Simbolan. Dan untuk teman-teman lainnya, seperti tadi saya pernah sampaikan juga pada saat ada pemaparan, ide atau pemikiran yang dituangkan dalam hal apapun, jika tidak dirasakan itu hanya sebagai angan-angan saja. Jadi kita harapkan, kita semua berharap bahwa ide yang sudah kita tuangkan bisa bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi seluruh orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Sekali lagi selamat Pak Rahmat Simbolan, kemenangannya. Terima kasih. Dimohon kepada para dewan juri dan Bapak gigi berkenan maju ke depan. Terima kasih. 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 selesai kompetisi yang tiga pada hari ini baik, untuk selanjutnya pemberian buah tangan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Vijayakusuma, Surabaya yang akan diberikan oleh Bapak Gigi Pratomo selaku Ketua Program Diteri Ekonomi Bangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada seluruh diwan juri dan Bapak Gigi Pratomo terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik, selanjutnya yaitu penutupan final essay kompetisi yang tiga oleh Bapak Gigi Pratomo Sarjana Ekonomi Magister Saing selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Vijayakusuma, Surabaya kepada Bapak Gigi silakan terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua terima kasih untuk para curi yang bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menemani seluruh peserta dan hadirin yang pada saat acara isi kompetisi dari pagi sampai sore hari ini terima kasih juga para peserta serta seluruh panitia yang telah bekerja keras dan bertanding para peserta terutama dan semoga kita bisa ketemu lagi di isi kompetisi berikutnya di tahun depan secara resmi acara isi kompetisi 3 saya tutup terima kasih untuk waktu kami silakan kembali ke MC terima kasih terima kasih kepada Bapak Bibi selanjutnya yaitu foto sesi bersama yang dilakukan secara screenshot dari slide 1 sampai 3 dimohon kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang bergabung via zoom untuk mengaktifkan kamera baik baik akan kami screenshot 1 2 3 sekali lagi 1 2 3 terima kasih akhirnya kita tiba di penghujung acara kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang telah berpartisipasi mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir kami ucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah hadir dan meluangkan waktunya serta kami ucapkan selamat kepada juara 1, 2, dan 3 dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang belum berkesempatan memperoleh juara jangan berkecil hati tetap semangat dan tingkatkan terus belajarnya karena dibalik kekalahan pasti ada perjuangan dan dibalik perjuangan pasti akan ada kemenangan terima kasih atas segala perhatiannya kali berdua selaku WMC memakili seluruh panitia yang bertugas mohon maaf apabila ada salah kata maupun berlaku sekian dari kami Wassalamualaikum Wr Wb terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati